Intro Yo hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rejeki yang melimpa Kali ini Bang Ultra akan menceritakan sebuah anime Berjudul Kageno Jitsuryoku Sani Narita Kute Yang menceritakan seorang pemuda memiliki cita-cita ingin menjadi penguasa bayangan Yang memiliki kekuatan overpower layaknya pahlawan yang ada di dalam dongeng Dan cita-citanya pun terwujud ketika ia berengkarnasi di dunia baru yaitu Isekai Waduh-waduh seperti apa ya perjalanan si pemuda ini selama di Isekai Penasaran? Kita langsung gasgen saja Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang ciwi yang baru terbangun dan bilang bahwa ia ketiduran Padahal ini sudah pagi waktunya untuk berangkat ke sekolah Ia ketika akan membuka pintu tiba-tiba muncul reporter yang nampak menyeramkan Namun itu semua hanya bayangannya saja Nampaknya ciwi ini selalu dihantui masa lalu yang kelam Ciwi ini diantar ke sekolah oleh seorang supir menggunakan mobil yang mewah Nampaknya ia merupakan dari keluarga orang kaya Bukan hanya itu ia disapa oleh para siswa Ya sepertinya ciwi ini sangat populer di sekolah Lalu ia bertemu dengan seorang cowok yang ia benci bernama Kageno Ya Kageno disini memiliki nilai biasa-biasa saja alias kagak populer Namun yang paling ia benci Kageno selalu lupa dengan nama si ciwi Padahal ia merupakan ciwi paling populer di sekolah Ya ternyata ciwi ini bernama Nishino Akane Dan ia sangat kesal sama si Kageno yang lupa dengan namanya Memanggil nama yang salah Padahal ia sekelas bahkan duduk di samping bangkunya sudah 3 bulan lamanya Dan yang paling kesal si Kageno ini tidak mau bertatapan ketika berbicara Ya ketika di kelas para siswa yang bangga pada Nishino berkerumun memberi pujian Dimana Nishino lagi-lagi akan berperan sebagai pemeran utama dalam sebuah drama yang akan tayang Senin depan Ya itu artinya Nishino disini merupakan seorang aktris populer Ketika di WC Nishino bercermin lalu mengingat lagi masa lalunya yang kelam Dimana dulu ia pernah berhenti dari dunia hiburan karena sebuah skandal yang tak pernah ia lupakan Dan semenjak kejadian itu Nishino menjalani hidup seperti memakai topeng Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Kageno yang selalu menyendiri membaca novel tentang pahlawan yang memiliki kekuatan overpower Terlihat Nishino begitu akrab dengan teman sekelasnya Bahkan Nishino berusaha menjadi murid teladan Yaitu semua ia lakukan supaya orang-orang tidak membencinya seperti apa yang pernah ia alami di masa lalu Tiba-tiba terdengar sebuah lantunan piano yang dimainkan oleh Kageno Dimana musiknya itu seolah-olah menceritakan manusia yang berjuang hidup meski tak sesuai keizinannya Karena ada urusan di sekolah Nishino pulang malam lalu menelpon supir untuk menjemput Namun si supir kagak ngangkat teleponnya itu karena saat ini ia sedang dibegal Alhasil Nishino akan pulang dengan berjalan kaki saja Sementara itu Kageno memperhatikannya di atas gedung sekolah karena merasakan ada suatu kejahatan menanti Untuk pertama kalinya Nishino pulang sendirian di malam hari Dan sungguh tak disangka saat ini ia ditunggu oleh begal yang membunuh si supir tadi Nishino yang mencoba kabur dicegat oleh mobil lalu keluar seorang pria langsung membius Nishino Iya ternyata dia kawan si begal Dan di saat-saat terakhir sebelum Nishino pingsan Ia melihat sosok Kageno yang diam saja tanpa melakukan penyelamatan Saat sadar Nishino sangat panik karena saat ini ia sedang diculik oleh kedua begal ini Ternyata Nishino yang merupakan anak kongle merat Sengaja diculik untuk mendapatkan uang tebusan dengan jumlah yang sangat besar Di sisi lain ternyata Kageno tidak tinggal diam Memperhatikan mereka lalu melepas pemberat di tangannya Membuka tas yang isinya merupakan peralatan untuk mukul orang Saat ini Nishino dipaksa untuk menghibur si begal sebelum mendapatkan uang tebusan Dan yang bikin tergejut disini si begal ngomong bahwa Nishino diculik merupakan yang kedua kalinya Waduh Nishino bakal diperkaos yang kedua kalinya tuh Namun kali ini berbeda karena ada Kageno yang akan menyelamatkan Nishino Iya Kageno datang dengan menggunakan sebuah topeng lalu menyebut dirinya sebagai pembunuh stilis penjahat Dan wow bukan main pergerakan Kageno disini sudah seperti pembunuh profesional Lalu si begal yang satunya lagi melempar pistol Itu karena dirinya yang merupakan mantan tentara sangat senang dan terhibur mendapatkan lawan yang tangguh Iya Kageno pun merasakan hal yang sama ingin sekali mencoba melawan mantan tentara Iya dengan sebuah pisau si begal mulai menyerang bahkan berhasil melukai Kageno Lalu ketika si begal akan menyerang lagi dengan sebuah lingis Kageno menahan pisau dari si begal Bahkan membuatnya terpojok Namun meski begitu si begal membalikan keadaan dengan teknik bertarungnya Dan disinilah Kageno mulai sedikit serius Iya si begal baru menyadari bahwa Kageno merupakan pahlawan di malam hari pengguna lingis Yang membasmi kejahatan berjulukan si topeng Skiberseker Iya mereka pun berakhir di tangan Kageno Namun disini Shino nampak takut dengan Kageno yang terlihat sangat sadis Dan tiba-tiba Kageno menghilang begitu saja tanpa memperkenalkan diri meski saat ini dirinya merupakan pahlawan Iya meski Kageno terlihat nampak kuat namun ia tidak puas karena masih jauh untuk menggapai impiannya menjadi penguasa bayangan Kini Nishino diamankan oleh polisi yang berdatangan dan ayahnya langsung bertindak menutupi kasus ini agar tidak diketahui publik Dan Nishino sangat penasaran siapa orang yang ada di balik topeng misterius itu Esok hari pagi pun tiba Nishino masuk sekolah tersenyum seperti biasanya seperti tidak terjadi sesuatu Dan lagi-lagi ia bertemu dengan orang yang ia benci yaitu Kageno Namun saat ini ia terkejut dimana Kageno menyebut namanya dengan benar Bahkan menatar saat berbicara Iya Nishino merasa kalau Kageno disini sama sepertinya yang hidup di balik topeng Singkat cerita suatu hari muncul berita seorang siswa mati karena kecelakaan tertabrak sebuah truk yaitu Kageno Minoru Waduh Iya kita pun diperlihatkan sebuah cerita dari Kageno yang sebenarnya ia merupakan karakter utama di anime ini Dimana sejak kecil Kageno sangat mengagumi kisah pahlawan bahkan ingin menjadi seperti pahlawan Berbeda dengan anak-anak lainnya yang memiliki cita-cita yang sama hanya sekilas saja karena itu kan sebuah dongeng Namun berbeda dengan Kageno Ia terus menyimpan cita-citanya di lubuk hati yang paling dalam Sehingga di masa pertumbuhannya ia berlatih berbagai macam bela diri sampai beranjak dewasa Ketika di sekolah ia berpura-pura menjadi siswa culun karena ia tak mau menjadi figur yang mencolok Namun kini ia sadar berjuang sekeras apapun untuk menjadi kuat tak akan pernah bisa Menjadi pahlawan yang memiliki kekuatan overpower seperti yang ada di dalam dongeng Yang ia bisa hanyalah memukul para bega, geng motor, dan penjahat lainnya untuk menyelamatkan dunia Ya dengan kemampuan seperti itu Kageno tetap saja tak akan bisa menyelamatkan dunia jika diserang nuklir ataupun rudal Karena ia hanyalah manusia biasa Namun suatu hari akhirnya Kageno bisa mewujudkan impiannya itu Dimana saat ini ia menjadi manusia memiliki kekuatan overpower bahkan membuat sebuah kelompok Yang dipenuhi ciwi-ciwi berkekuatan super untuk menjadi penguasa bayangan yang sesungguhnya Ternyata setelah kematian akibat insiden kecelakaan Kageno berengkarnasi di dunia baru yaitu dunia isekai Dimana ia terlahir menjadi bayi dari keluarga Baron Kageno di sebuah desa Ya meski ia masih bayi namun pikirannya sudah dewasa itu artinya ingatan di dunia sebelumnya masih utuh Dan Kageno sangat senang karena dunianya saat ini dipenuhi energi sihir seperti yang ada di dalam dongeng Ya untuk pertama kalinya Kageno merasakan seperti apa rasanya ee saat bayi Ya Kageno tumbuh dengan sebuah keluarga terkenal yang menghasilkan ahli pedang sihir turun-tumurun Maka dari itu Kageno dituntut untuk berlatih ilmu pedang dari keluarga Baron Ya Kageno disini sama seperti di dunia sebelumnya tidak mau terlihat menonjol Maka dari itu ia selalu mengalah dari kakak ciwinya yang akan menjadi penerus keluarga Baron Namun ketika malam tiba aslinya Kageno sangat sadis dan overpower ketika melawan para bandit yang telah merampok harta benda para warga Ternyata Kageno diberkahi kekuatan pengendali black slime yang bisa berubah bentuk menjadi apapun dengan daya serang yang sangat kuat Ya gimana gak op bro itu slime bisa jadi bodi sweet dimana si Kageno ini diserang pun kagak mempan Wow tapi kayaknya ini si Kageno bukan itu doang deh kemampuannya Eh tiba-tiba Kageno menemukan sesuatu yang mencurigakan tuh Pas dicek dikira budak ternyata hanya segumpalan daging yang mukanya tepararuguh alias rusak Ya Kageno disini sangat senang menemukannya karena gumpalan daging tersebut dipenuhi amukan sihir Kini Kageno membawanya ke gudang lalu bereksperimen dengan gumpalan tersebut setiap hari Dan setelah satu bulan lamanya akhirnya Kageno berhasil mengendalikan amukan sihir yang ada di dalam gumpalan daging Namun apa yang terjadi gumpalan tersebut berubah menjadi sosok ciwi yang cantik luar biasa Ya ketika si ciwi tersadar Kageno berpose sebagai awal panggung bagi sang penguasa bayangan Berkata dengan gagah bahwa si ciwi telah terbebas dari sebuah kutukan yang menggerogoti tubuhnya Bahkan si ciwi dianggap seorang pahlawan yang baru terbebas dari kutukan Lalu Kageno menunjukkan sebuah buku dongeng tiga pahlawan yang harus mengalahkan Raja Iblis Diabolos Dan kutukan yang ada di tubuh si ciwi sebelumnya merupakan kutukan dari si iblis Disini Kageno pun mengarang bahwa sejarah telah dibelokan dimana para pahlawan yang dikutuk menjadi objek hinaan Dan ada dalang dibalik itu semua yaitu para kelompok yang membangkitkan Diabolos yaitu Sekte Diabolos Maka dari itu Kageno mengarang kembali bahwa ia akan menyelesaikan misi mengungkap kelompok pembangkit Diabolos Sambil menunjukkan kostum sebagai shadow, sang pemburu bayangan Ya si ciwi yang polos baru terlahir pun mempercayai cerita tersebut Dan akan mengabdi pada Kageno untuk menyelesaikan misi tersebut Kageno dengan black slime-nya membentuk sebuah jubah untuk si ciwi Eh ini si ciwi seking percayanya dan dendam dengan Diabolos yang ada di dongeng Mempertegas pada Kageno untuk membuat sebuah markas demi memperlebar organisasi Dan Kageno menamai organisasinya itu sebagai shadow garden Lalu si ciwi diberi nama sebagai alpha Singkat cerita 3 tahun kemudian Kageno tumbuh menjadi pendekar biasa Yang selalu kalah dalam latihan bersama kakaknya yang bernama Claire Sebenarnya Kageno ini bisa melihat pergerakan bahkan penyerangan balik untuk melumpuhkan lawan Namun ia berpura-pura kalah agar tetap terlihat lemah seperti orang biasa Iya Kageno disini merasa sangat lelah berpura-pura lemah Namun demi tujuannya ia akan terus menjadi peran figuran Di dunia ini keluarga bangsawan yang berumur 15 tahun akan dikhususkan masuk ke dalam Akademi Midgar Untuk menjadi kesatria kegelapan Namun Claire yang sudah berusia 15 tahun sehari sebelum keberangkatannya tiba-tiba menghilang Eh si ayah bilang kalau Claire diculik oleh orang yang lebih kuat darinya Marahlah itu si ibu Kageno pun pergi tanpa sepatah kata pun Dan sungguh dikagetkan pelayannya saat ini merupakan bawahannya bernama Beta yang menyamar menggunakan black slime Kageno sedikit kesal dengan apa yang selalu merekrut orang random kayak mungut kucing Iya Beta pun bercerita bahwa Alpha sudah menemukan markas orang yang menculik kelahir Dan sudah dipastikan mereka adalah kelompok sekte diabolos Waduh bukannya diabolos adalah dongeng ya bro Menurut Beta alasan mereka menculik itu karena kelahir dianggap keturunan pahlawan Iya ternyata pencuri apapun penjahat apapun pasti dianggap sekte diabolos Waduh ternyata Alpha dan rekan-rekannya kecuci otak sampai ke akar bro Kanjut Beta menunjukkan sebuah peta letak dimana keberadaan markas-markas sekte diabolos Namun belum dipastikan kelahir ada dimana Tiba-tiba Kageno menunjuk salah satu wilayah namun pisaunya meleset Eh tapi Beta malah percaya tuh Karena tulisan asing yang tertera dianggap sebagai pengecohan Iya padahal Kageno cuma asal-asalan Namun Beta menganggap Kageno telah mengungkap markas rahasia Maka dari itu Kageno menyuruh ketujuh bayangan untuk siap bergerak malam ini Di sisi lain kita diperlihatkan keadaan kelahir yang terikat oleh rantai sihir Dan sosok si penculik Lalu ketika si penculik membicarakan soal Kageno Dimana ia akan melibatkan bahkan membunuh Kageno Claire tiba-tiba mengamuk mengabaikan lengannya hingga terluka Ingin memukul si penculik Namun sayangnya Claire terkena tonjokan Iya si penculik berkata bahwa Claire akan segera dianalisis darahnya Untuk menentukan apakah Claire disini orang yang tepat atau bukan Eh tiba-tiba ada penjaga tuh memberi kabar bahwa ada penyusup yang masuk Iya ternyata itu merupakan pasukan ketujuh bayangan yang dengan mudah membinasakan para penjaga yang ada disini Si penculik panik ketika melihat anak buahnya dibasmi oleh para ciwi-ciwi ini Yang mengaku sebagai Shadow Garden yang dipimpin oleh Alpha Dan yang bikin lebih panik mereka mengetahui bahwa markas ini merupakan sekte Diabolos Loh bukannya Diabolos itu cuma dongeng ya Yaudah kita lanjut dulu Iya dengan mudah apa menahan serangan bahkan membuat si penculik terluka Namun tiba-tiba si penculik memakan sebuah tablet membuatnya seperti kerasukan iblis Lalu mulai menyerang kembali Iya si penculik yang cubu pun memilih untuk kabur Namun Alpha tidak mengejarnya karena Shadow atau lebih tepatnya si Kageno yang akan mengatasi si penculik itu Terlihat saat ini Kageno sedang tersesat karena terus memburu para kerocok lah kok tersesat ya Dan kebetulan sekali si penculik yang kabur hadir tepat di hadapan Kageno Lalu karena cuma Kageno seorang si penculik dengan pede akan membereskannya Namun apa yang terjadi cukup hanya memejamkan mata serangannya ditangkis Sambil tersenyum sadis Kageno akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan energi sihir dengan benar Jelas si penculik murka menyerang Kageno dengan membabi buta Namun Kageno hanya tersenyum sambil menghindar dan sambil memberikan teori bagaimana cara menggunakan sihir yang benar Lalu menunjukkannya pada si penculik Ya si penculik yang penuh luka berkata sekuat apapun Kageno kegelapan di dunia ini jauh lebih dalam dari apa yang dipikirkan Namun hal tersebut malah membuat Kageno tersenyum Karena ia akan menyelami kegelapan tersebut sampai ke titik paling dalam Ya si penculik mulai murka meminum semua tablet lalu menyerang Kageno Sambil menyerang si penculik yang memiliki energi sihir ganda terus ngebacot bahwa Kageno terlalu rapuh dan lemah Namun tiba-tiba sambil tersenyum ia menahan serangan si penculik lalu menunjukkan energi sihir yang sebenarnya Ya si penculik hanya menangisi sambil memandangi kalungnya dengan sebuah foto seorang ciwi yang bernama Milia Kageno pun pergi sambil membawa kalung si penculik Ya misi pun selesai dan Clyde pulang sendiri tanpa menyadari siapa orang yang menyelamatkannya Lalu mulai berangkat ke ibu kota seperti tidak terjadi sesuatu terhadapnya Dan Kageno hanya melambaikan tangan layaknya seorang adik yang polos tak tahu apa-apa Sore hari menyerang malam di atas tembok Kageno berkumpul dengan para ketujuh shadow Berharap akan segera ke ibu kota untuk menyaksikan pemeran utama dan bos akhir Namun apa yang terjadi tiba-tiba apa berkata bahwa saat ini waktunya untuk berpisah Jelas Kageno sangatlah kaget Lanjut, dua tahun kemudian Kageno yang sudah berusia 15 tahun kini berangkat menuju ibu kota menjadi siswa akademi Midgar Lalu kita diperlihatkan apa yang terjadi pada ketujuh ciwi sebelumnya Dimana mereka berpisah untuk berpencar ke penjuru dunia demi memperlebar organisasi shadow garden Karena sekter diabolos diketahui memiliki organisasi bersekala dunia Ya Kageno pun mengizinkannya karena ia menganggap sekter diabolos itu tidak ada Yang hanya merupakan karangannya saja Kejadian itu mengingatkan kehidupan sebelumnya dimana orang-orang akan semakin tumbuh dan semakin lupa dengan sosok pahlawan Namun meski begitu Kageno sudah terbiasa untuk bertarung sendirian Dan teringat masa lalu saat terakhir ia masih hidup Dimana Kageno yang gila ingin sekali mendapatkan energi sihir berlari hingga akhirnya tertabak dan tiba di dunia isekai Kini Kageno sadar dengan kehidupannya mau dimanapun ia berada akan tetap sama Namun tujuannya tidak akan pernah berubah yaitu menjadi penguasa bayangan Tibalah Kageno di ibu kota yang memiliki populasi penduduk lebih dari satu jiwa Tempatnya orang-orang bangsawan di penjuru dunia akan datang ke Akademi Midgar Dimana sekolah tersebut akan menunjang masa depan yang cerah bagi para siswanya Kageno sebagai bangsawan desa dianggap kasta terendah dan juga miskin Diperlakukan berbeda dengan kasta yang lebih tinggi Namun meski begitu ia menyukainya karena itulah yang ia inginkan Yaitu menjadi orang biasa tinggal dikontrakan yang biasa pula Bahkan ia juga berteman dengan orang-orang biasa bernama Pelawger dan Jagger Bukan hanya itu ia juga menggunakan kereta biasa saat bersekolah Pokoknya mah biasa weh semuanya gak ada yang wow sedikit pun You understand? Anjay sosuan bahasa Inggris bro Di sini Pelawur dan Jagger berharap bisa menikmati kehidupan kelas atas dengan kemewahan Gak usah naik kereta lupa sedek-sedek sigan naik kotrima Namun tetap saja Kageno menikmati ini semua menjadi karakter figuran Setelah 7 bulan lamanya menjadi siswa di akademi Eh tiba-tiba temannya ini menangis sebuah janji tuh Mereka bilang di akhir ujian kemarin Kageno berjanji akan menembak seorang ciwi idola Yang pasti bakalan ditolak dengan keji Ya karena itu adalah tantangan Kageno pun akan melakukannya Ketika di akademi kita pun diperlihatkan siapa ciwi idola itu Ternyata ia adalah seorang putri bernama Alexia Yang saat ini sedang ditembak oleh seorang cowok tampan dan populer Menggunakan sebuah bunga yang harum semerbab Namun apa yang terjadi Alexia menolak membuat se cowok kenok seketika dan tak berdaya Waduh cowok tampan populer aja udah ditolak bagaimana dengan Kageno ya? Ya Kageno kalam-kalam aja bro Soalnya ia sudah mempersiapkan kata-kata mutiara yang diambil dari mbak Google Dan ia yakin cara menembaknya akan menjadi momen paling romantis Meski ia sadar bakalan ditolak Namun apa yang terjadi ketika akan menembak Lah ini si Kageno malah gemetaran Malu-malu mana kata-kata mutiaranya cowok So keren lu Kageno Dan yang bikin kaget disini Alexia menerima Kageno sebagai kekasihnya Eh Eto Eto Sat Waduh ada apa ini bro? Kanjut Kini Kageno menjadi pusat perhatian Karena seluruh siswa telah mengetahui hubungan dengan sang putri Alexia Namun disini Kageno merasa aneh begitu pun teman-temannya Ya bagaimana mungkin gitu seorang putri bangsawan Mau pacaran dengan seorang Kageno yang berada di kasta terendah Eh tiba-tiba si Alexia datang tuh Minta geser agar bisa duduk bareng Ya peloger dan juga jagger begitu merinding bisa duduk bareng dengan sang putri bangsawan Namun Kageno tetap santai menyantap hidangan dari sang putri lalu bersikap seenaknya Ya Kageno berharap sikapnya itu akan membuat sang putri jijik dan memutuskan hubungan secepatnya Eh tapi si Alexia malah ngajak latihan bersama saat pelajaran siang nanti di tempat latihan yang dihuni para siswa bangsawan Waduh terpaksa Kageno harus ikut tuh Ya saat ini Kageno diperkenalkan sebagai anggota baru dalam latihan ilmu pedang aliran dewa Yang dilatih khusus oleh instruktur kerajaan bernama Zenon Terlihat suasana latihan begitu berbeda dengan kelas rendahan Ya saat ini Kageno berlatih bersama Alexia Kageno sadar teknik yang dimiliki Alexia sangatlah biasa bahkan sangat lamban Namun ia juga sadar bahwa Alexia disini sedang meninjau serangan dan membuat serangan balik Ya Alexia disini terbilang setia dengan dasar-dasar berbedang Terbukti saat pemanasan sebelum latihan ia mengikuti gerakan dari Kageno Karena ia sadar aturan dasar sangatlah penting untuk mengasah teni Tapi Alexia disini terlihat sangat polos Ya hal tersebut membuatnya dianggap lebih lemah dari kakaknya yang bernama Iris Merupakan kesatria kegelapan terkuat di kerajaan ini Namun kepolosan yang dimiliki Alexia menurut Kageno adalah bentuk sebuah usaha untuk berkembang selangkah demi selangkah Ya latihan pun selesai dan Alexia memuji teknik berpendang milik Kageno Namun ia membencinya karena nampak seperti melihat dirinya sendiri Bengonglah itu si Kageno Ketika Alexia berbicara dengan Zenon terungkap disini alasan kenapa Alexia menerima Kageno sebagai pacar Itu karena ia sangat membenci Zenon yang merupakan calon tunangan yang diperjodohkan secara politik Sore harinya setelah mengetahui alasan Alexia menerima sebagai kekasih Kageno berbincang dengan Alexia membicarakan tentang hubungannya itu Dimana Kageno tak mau terlihat menonjol dan tak mau ikut ke dalam masalah Namun Alexia akan tetap melanjutkan hubungan demi kebaikan masing-masing Ternyata Alexia mengetahui alasan kenapa Kageno menemak dirinya Dimana ia telah mendapatkan kejujuran dari Pluger dan Jagger bahwa Kageno telah bertaruh dengan mereka Alah hasil jika publik mengetahui akan hal itu Reputasi Kageno akan hancur sebagai orang tak berperasaan terhadap putri kerajaan Ya jelas hal tersebut tak akan berpengaruh terhadap Kageno Karena itu yang ia inginkan terlihat sebagai figuran di mata publik Tiba-tiba Alexia mengeluarkan koin emas di dalam sakunya lalu melempar ke lantai Ya jelas Kageno tak akan tergiur dengan uang tersebut Namun nyatanya ia tetap saja akan mengambil koin itu Sat! Bahkan menangkap koin lainnya dengan penuh gaya Sat! Dan bersuara guguk udah kayak anjing Sat! 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 Ya ternyata Kageno disini udah gak perlu di dengan harga diri bro Tapi yang penting dia keren lah kalau udah jadi shadow Lanjut! Ya kini Kageno dan Alexia terlihat seperti orang pacaran pada umumnya Demi membuat si Zenon menyerah untuk mendapatkan Alexia Ketika di kereta saat pulang bersama terlihat Alexia begitu kesal dengan kearoganan Zenon Dan Kageno hanya cukup mendengarkan dengan kata ya 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 lanjut Ketika di taman kota Alexia sengaja berkencan dengan Kageno sambil beli es krim Bertujuan untuk memperkenalkan Kageno secara publik sebagai pacar sang putri Lalu ketika duduk bersama sambil ngalamot es krim Kageno bertanya apa alasan Alexia menolak pertunangannya Padahal Zenon merupakan suami ideal yang banyak diinginkan para ciwi Ya itulah yang menjadikan alasan Alexia dimana ia membenci Zenon yang terlalu terlihat sempurna Karena untuk berpura-pura sempurna sangatlah mudah Dan pastinya ia menyembunyikan kekurangannya sebagai pembohong dan seperti orang gila Alexia tidak akan membenci orang yang penuh dengan kekurangan seperti halnya Kageno You understand? Anjay sosokan bahasa Inggris bro Ya lagi-lagi mata Kageno melotot ketika koin emas melayang dengan indah Dua bulan kemudian hubungan tersebut pun berjalan tanpa ada perkembangan Hingga suatu hari sore menjelang maghrib Kageno pulang bersama Alexia menggunakan kereta Di sini Alexia berkata teknik pedang milik Kageno sangatlah aneh Itu karena dari segi dasarnya sangatlah bagus tapi cuma sebatas itu Namun entah kenapa tekniknya itu mencuri perhatiannya dan ia sangat membencinya Ternyata Alexia selama ini ingin mengejar kakaknya yaitu Iris Yang sejak awal memiliki kekuatan yang berbeda dengannya Dan teknik berpedang milik Alexia nampak mirip dengan milik Kageno sebagai teknik pedang yang dianggap biasa oleh orang-orang Itulah alasan kenapa ia membenci teknik Kageno Namun di sini Kageno menyatakan bahwa ia menyukai teknik pedang biasa milik Alexia Ya perkataan Kageno mengingatkannya dengan perkataan Iris di mana Iris pernah mengatakan hal yang serupa Alexia menganggap bahwa kata-kata tersebut hanyalah sebagai penghibur dan ia merasa terlihat sangat menyedihkan Tiba-tiba Kageno bercerita di mana jika ada kejadian buruk terhadap dunia ini yang menghilangkan jutaan jiwa Kageno tak akan peduli Namun ada satu hal yang ia pedulikan dan sangat berharga Yaitu menyukai teknik berpedang milik Alexia alias teknik pedang biasa Jelas hal tersebut membuat Alexia marah sampai ia menghunuskan pedangnya Lalu menanyakan apa arti kata-kata yang diucapkan Kageno Ia Kageno hanya berkata bahwa ia sangat kesal terhadap orang yang mencela apa yang ia sukai Alah hasil dengan penuh keheningan Alexia pergi sambil mengucapkan selamat tinggal Semenya kejadian tersebut akhirnya hubungan mereka telah berakhir Bahkan beritanya tersebar secara publik Eh ini si Jagger sama si Pulger malah penasaran dengan hubungan seperti apa yang dilakukan oleh Kageno bersama Alexia Ya mereka kecewa dengan Kageno yang tak pernah merasakan sentuhan lembut hingga kesentuhan keras Maksudnya apa coba Hah ente ya kadang-kadang Ketika akan masuk ke rebang tiba-tiba Genos datang menghampiri Lalu memberi kabar bahwa putri Alexia telah diculik Dan Kageno disini dijadikan sebagai tersangka penculikan Alexia Itu karena terakhir bertemu dengan Alexia adalah Kageno Ya karena alibi tersebut Kageno tak sanggup berkata apapun lalu berlutut untuk menerima intrograsi Di sisi lain kita diperlihatkan situasi sang putri Alexia di mana saat ini ia disekap dengan rantai penyegel sihir dan kita pun diperlihatkan sosok perempuan yang nampak seperti monster Tak berlangsung lama kita pun diperlihatkan sosok peneliti yang akan mengambil darah milik Alexia yang merupakan darah kerajaan Ternyata si peneliti ini akan membangkitkan iblis menggunakan darah kerajaan milik Alexia Kembali pada Kageno Saat ini Kageno sedang diintrograsi dengan cara disiksa dipukul berulang-ulang untuk membuat Kageno mengaku Bahkan kakinya dicolok dengan tiga jarum hingga membuat Kageno menangis Ya ternyata Kageno disini hanya berpura-pura kesakitan agar terlihat menyedihkan seperti orang biasa Dan ia merasa penyiksaan yang diberikan kurang sadis Anjay ikhlas Di sisi lain kita diperlihatkan kembali si peneliti yang sudah mengambil darah hingga dua tabung suntikan Namun ketika akan mengambil darah lagi tiba-tiba ia marah teringat penelitian yang sebelumnya telah dihancurkan oleh suatu organisasi Eh ini si peneliti malah murang-mari nyiksa si monster Eh ini si Alexia malah nyuruh ngambil darah lagi tuh Ya nampaknya Alexia kagak tega ngeliat tetangganya disiksa Namun si peneliti malah bawa nasi buat kasih makan karena ia lupa darah Alexia akan habis jika tidak diisi nutrisi Diwawalkan lah itu nasinya Di sisi lain lagi kita diperlihatkan sosok Iris yang menerima laporan dari Zenon Dimana kasus penculikan adiknya belum terungkap Dan Kageno yang ditetapkan sebagai tersangka masih juga belum mengaku meski sudah diinterogasi selama lima hari Di sini Iris menyuruh untuk membebaskan Kageno lalu mengawasai pergerakannya Tiba-tiba terdengar sebuah keributan di luar setelah dicek ternyata Claire begitu murka ketika mengetahui adiknya yang lemah ditetapkan sebagai tersangka Ya namun tetap saja Claire tak bisa melakukan apapun Iris sadar perlakuan Claire saat ini sangat ia rasakan dimana ketika anggota keluarganya sedang dalam masalah dan bahaya Pasti akan melakukan apapun seperti yang ia rasakan saat ini Saat ini Kageno telah dibebaskan namun caranya itu loh pengen lonjok lo sumpah Kini Kageno pulang menggunakan kereta Ya sebenarnya Kageno bisa saja langsung menyembuhkan semua lukanya saat ini Namun agar terlihat seperti orang biasa ia akan tetap seperti itu dalam keadaan bonyok Eh ada yang memperhatikan tuh Wah-wah ternyata Kageno masih diawasi ya Lanjut Ketika turun dari kereta tiba-tiba ada seseorang yang lewat berbisik pada Kageno Bahwa ia akan mengeksekusi para penghuntit itu Sampailah Kageno dikontrakannya Lalu ketika membuka pintu tiba-tiba Ya untuk sekian lamanya akhirnya Alpa datang berkunjung Ternyata orang yang berbisik tadi adalah Alpa dan para penghuntit sudah dihabisi olehnya Karena lama tak jumpa Alpa membawakan surabi untuk Kageno Ya ngasih makan atau oleh-oleh boleh lah Tapi duduknya itu loh kenapa juga harus posisinya seperti itu Kedatangan Alpa disini hanya untuk memberi kabar bahwa organisasi Shadow Garden telah berkembang pesat meski tak sebesar sete diabolos Namun ada satu hal penting yang ingin disampaikan oleh Alpa Mengingat situasi Kageno seperti ini Dimana pasukan kesatria merupakan dalang dari penculikan Alexia Alpa meminta Kageno untuk lebih percaya terhadap Shadow Garden Yang akan membereskan semua kasus ini Dan ia harap jika misi ini selesai Kageno harus menteraktirnya makan surabi seperti yang diberikan tadi Alpa berharap Kageno bisa beristirahat dan menunggu saja disini Sebelum pergi Alpa memberitahu bahwa Delta juga ikut kesini dan sangat merindukan Kageno Oh Lanjut Setelah Alpa pergi Kageno mempersiapkan sebuah talmar jantung 17 ribuan yang ditemani gelas cantik Lalu bebenah memasang pernak pernik mewah di kamarnya Dan terakhir menyimpan sebuah surat di atas meja Ketika lampu dimatikan Beta datang dari jendela menciptakan sebuah getaran di melonnya Ketika masuk kamar wow Terlihat sosok Kageno begitu seram dan keren layaknya sang penguasa bayangan Disini Beta melaporkan pasukan Shadow pengintai berjumlah 114 orang telah dikerahkan dan siap untuk beraksi Penyerangan akan dilakukan secara bersamaan dimana komando akan dipegang oleh Alpa Tiba-tiba dengan penugaya Kageno menunjukkan sebuah surat Dimana Kageno minta maaf pada Delta bahwa ia akan mengaungkan pembukaan malam ini Kageno berkata bahwa malam ini dunia akan tahu keberadaan organisasi Shadow Garden Ketika Kageno turun dari kontrakan tiba-tiba ada sepatu melayang Ya mereka ini orang yang menyiksa Kageno Mereka sengaja melempar sepatu milik Alessia agar menjadikan Kageno sebagai tersangka Ya itu artinya mereka ini ikut andil dalam kasus penculikan Alessia Jelas Kageno mulai murka dilemparlah itu mayat para penguntit yang mereka kirim Dan dengan mudah mereka dibinasakan Namun sebelum mereka mati Kageno menunjukkan diri sebagai Shadow Sementara itu pasukan Chiwi sudah mulai beraksi Di sisi lain Alessia nampak sekarat karena kehabisan darah Namun saat ini si peneliti mulai panik karena ada keributan Dimana ia menganggap organisasi yang sebelumnya menghancurkan penelitiannya datang kembali Ya si peneliti yang panik mulai menggunakan darah Alessia terhadap monster penelitiannya Dan tiba-tiba si monster merekah membesar mengeras dan berurat menjadi sosok monster yang lebih ganas Dan anehnya disini si monster kagak ngebungu si Alessia malahan ia membebaskannya Kini si monster mulai keluar untuk mengacak-ngacak ibu kota Sementara itu Alessia berjalan mencari jalan keluar Eh tiba-tiba ada Zenon tuh Ya sesuai dengan perkiraannya dibalik kesempurnaan sosok Zenon menyimpan kebusukan yang amat bau sekali Dimana kasus penculikan Alessia adalah otak-otakan dari si Zenon Yang ingin mendapatkan Tata menjadi salah satu yang menduduki ke-12 round Dimana ia akan mendapatkan segalanya dimulai dari ketenaran, kekayaan, dan kebanggaan Itu artinya dibalik penelitian ini para ke-12 round telah ikut andil Pertanyaannya apa itu round? Ya seperti apa yang dijelaskan oleh Zenon Round merupakan 12 kesatria terkuat di kerajaan yaitu Kenaik of Round Lalu ketika Zenon membicarakan iris lebih cocok dalam penelitian ini Membuat Alessia murka langsung menyerang Namun apalah daya pengguna teknik pedang biasa hanya bisa menangisi dirinya yang lemah Di saat itulah sosok sang penguasa bayangan telah muncul Ya muncullah Kageno dengan memperkenalkan sebagai shadow sang pemburu bayangan di balik bayangan Namun Zenon menyebutnya hanya seekor anjing pengganggu yang selama ini menghancurkan fasilitas sekte Bahkan Zenon menganggap Kageno hanyalah seorang pemburu yang mengincar kerocok-kerocok tanpa ada petingginya Ya dengan muka songong dengan pikaru Jiten Zenon sangat pede akan menumbangkan Kageno Namun dengan sekejap Kageno menghilang secepat kilat berpindah ke belakangnya Dan berkata dimana si petinggi itu Sementara itu di sisi lain si Moser mulai bergerak ke tengah kota membuat para warga ricu Para kesatria yang mencoba menghentikannya pun kagak sanggup karena si Moser terlalu kuat Tak berlangsung lama kesatria Iris muncul lalu melancarkan sebuah serangan yang mampu merobek si Moser Namun apa yang terjadi seketika si Moser pulih kembali Tak sampai disitu Iris mengeluarkan teknik berpedang yang membuat lengan si Moser terputus bahkan dihempaskan Namun tetap saja lagi-lagi si Moser pulih kembali Kini Iris pun mengerahkan seluruh kemampuannya dengan melancarkan sebuah serangan yang membabi buta Tiba-tiba Alpha muncul lalu berkata bahwa serangan dari Iris hanya membuat si Moser tersakiti Disinilah Alpha akan menunjukkan cara membunuh tanpa harus menyakiti Ya hanya dengan sekali tebas Alpha melenyapkan seluruh daging yang menyelimuti seorang manusia Dan terlihat manusia itu memegang sebuah kalung berisi foto yang sama dengan orang yang menculik kelahir waktu itu Ketika akan pergi Alpha berkata pada Iris bahwa penonton cukup diam saja tak usah mengganggu Saksikan apa yang akan dipertunjukkan oleh Shadow Garden Kembali pada Kageno terlihat Zenon ose-osehan saat menyerang tapi Kageno hanya kalem-kalem saja Tiba-tiba Zenon menunjukkan energi sihir yang merupakan calon ke night of round Namun Kageno tetap kalem-kalem wai berbeda dengan Zenon yang terus mengejenkan energi sihir Dan hanya ditepak saja si Zenon langsung tersungkur Kageno pun berkata bahwa ia sedang menunggu kedatangan petinggi yang dimaksud oleh si Zenon Ya si Zenon pun mulai murka menyerang dengan membabi buta Alesia yang melihatnya begitu takjub dengan pertarungan mereka Dan yang bikin lebih takjub gaya berpedang Kageno berada di dimensi lain di atas luar biasa Namun inti dari tekniknya hanyalah teknik pedang biasa Ya hal tersebut mengingatkan Alesia dengan masa kecilnya yang mempunyai sebuah mimpi menjadi orang yang kuat Meski tanpa diberkahi teknik pedang yang hebat seperti Iris Namun berjuang sekeras apapun serajin apapun Alesia hanyalah dianggap bahan tertawaan yang lemah dengan teknik pedang biasa Namun kini Alesia sadar setelah melihat Kageno dimana ia sebenarnya menyukai teknik tersebut Ya karena Zenon bertanya Kageno pun memberitahu bahwa dirinya adalah organisasi Shadow Garden Ya Zenon pun tertawa sambil menunjukkan tablet lalu meminumnya dan mengeluarkan energi sihir yang lebih hebat dari sebelumnya Terlihat Zenon saat ini nampak lebih kuat Hanya dengan mengimbaskan pedang langsung muncul ke Bull Lalu disini Zenon akan menunjukkan pada Kageno seperti apa energi sihir yang terkuat calon ke Night of Rune Saat memanjamkan mata Kageno merasa terhina dengan Zenon yang menganggap terkuat di hadapan yang terkuat Lalu menunjukkan sedikit apa itu kekuatan Kekuatan pinjaman bukanlah hal hebat Dan kini Kageno akan membuktikan siapa yang terkuat dengan mengerahkan seluruh energi sihir yang ia miliki Ya Kageno pun mulai menceritakan sebuah kisah pemuda yang memiliki mimpi bagaimana cara menahan nuklir Ya kini Kageno mulai tahu apa jawabannya Yaitu menjadi nuklir itu sendiri Wow sungguh menakjubkan kekuatan Kageno membuat Alexia termenung karena takjub Namun ada satu makna yang ia rasakan saat ini Dimana Alexia kini sangat menyukai teknik pedang biasa Iris pun datang langsung memeluk sang adik tersayangnya Esok hari pagi pun tiba Setelah kejadian itu Alexia kembali mengajak Kageno untuk berbincang di belakang gedung Waduh mau ngapain ya mereka Ternyata Alexia kini sadar dengan Kageno yang menyukai teknik pedangnya itu adalah hal yang jujur Karena ia pun kini menyukainya Meski bukan berkat Kageno Ya karena disini Alexia kagak tahu bahwa sebenarnya Kageno adalah shadow Namun ada yang bikin kaget disini bro Si Alexia malu-malu sambil ngomong pengen ngelanjutin hubungannya tanpa harus berpura-pura Ya jelas Kageno menolaknya dan Alexia hanya tersenyum manis Namun dibalik kemanisannya itu Kageno menjadi bahan amukannya Ya darah yang berbunceratan menjadi kasus pembunuhan tanpa jenajah Menjadi salah satu dari tujuh misteri di akademi Kini semenjak kejadian insiden Zenon Para ketujuh chiwi shadow sangat mengagumi tuannya yang memiliki cahaya yang mampu menyinari seluruh ibu kota Ya apa hanya berkata bahwa musuh suatu hari nanti akan lenyap dengan cahaya tersebut Disini mereka sedang membicarakan pergerakan anggotanya Dimana Zeta sedang menyelidiki sebuah markas Lalu etak melanjutkan sebuah penelitian Dan yang lainnya belum dikasih tahu bro Dan masalah daruratnya yaitu sebuah surat ancaman yang mengatasnamakan shadow garden Ya para chiwi menganggap mereka-mereka yang menggunakan nama shadow garden Hanya ingin menghilangkan jejak dari pandangan para ketujuh chiwi shadow Sementara itu di sisi lain Iris kini mulai mencurigai para kesatia kerajaan Karena insiden Zenon yang dianggap jamaah sekte diabolos Iris memerintahkan dua orang kepercayaannya yaitu Glenn dan Marco untuk menyelidiki Dan satu-satunya petunjuk saat ini yaitu ini Ini apa ya bro? Kayaknya semacam bros deh Lanjut Kita pun diperlihatkan seorang chiwi berambut pink oyak-oyagan saat membawa buku yang menumpuk Lalu bertemu kageno yang berlumuran darah Di sisi lain kita diperlihatkan sosok laki-laki yang sedang diburu oleh sosok berkerudung hitam yang mengaku sebagai organisasi shadow garden Esok hari pagi pun tiba di akademi ketika di kantin lagi-lagi si botaknya si jabrik ini menanyakan bagaimana hubungan dengan Alexia Iya kageno pun hanya berkata bahwa dirinya tidak bertemu lagi semenjak butus Eh ini mereka ngebet banget pengen tahu pernah ciuman atau tidak ya jelas tidak lah Begitulah kata si kageno Iya karena kageno terlihat cupu di mata para chiwi Mereka pun mengajak kageno untuk mengunyui sebuah tokoh rahasia Yang menjual belikan barang-barang yang tak pernah dilihat orang-orang Seperti cemilan dan coklat untuk menaklukkan hati para chiwi-chiwi Iya karena penasaran dengan coklat di dunia ini kageno pun akan ikut Di sisi lain kita diperlihatkan Iris membawa barang petunjuknya yang ternyata merupakan sebuah artepak Yang ditemukan di fasilitas sekte diabolos kemarin Iris menghampiri seri Barnet dengan maksud meminta tolong untuk menguraikan artepak tersebut Karena seri disini merupakan orang terpandai di kerajaan Awalnya seri ragu karena ia masih seorang murid Namun karena ayahnya yang merupakan wakil kepala science Midgard Merekomendasikan seri untuk meneliti artepak tersebut Dan untuk jaga-jaga pasukan kesatria merah tua akan melindunginya Iya pasukan kesatria merah tua sengaja dibentuk oleh Iris Mengingat banyaknya pengkhianat yang menjadi jamaah sekte diabolos di kerajaan Dan Alexia bersedia membantu karena ia juga ingin mengungkap tujuan dan identitas para pengkhianat itu Iya Iris pun mengizinkannya meski ia sangat khawatir dengan keselamatan Alexia Kembali pada kageno Sepulang sekolah ia bersama teman-temannya mengunjungi sebuah toko yang dimaksud tadi Namun sayangnya mereka harus menunggu karena toko nya akan buka 80 menit lagi Ya jaga sangat khawatir jika nantinya harus pulang malam Karena sudah banyak rumor akhir-akhir ini sering terjadi pembunuhan di malam hari Namun pluger tetap semangat akan menunggu dan ikut mengantri Eh tiba-tiba ada ciwi seles minta tolong pada kageno untuk mengisi angket Waduh ini ciwi mencurigakan banget bro Soalnya yang boleh bantu itu cuma kageno doang tuh Ya kini kageno dibawa ke suatu tempat oleh si ciwi Sungguh alangkah terkejutnya saya meski si kageno mah biasa-biasa aja Karena kini kageno disambut oleh para ciwi super kawai berjajar memberi salam Bahkan disediakan kursi seperti raja oleh ciwi cantik ini Yang ternyata salah satu dari tujuh ciwi shadow bernama Gama Ya tempat ini merupakan toko milik Gama yang ia ciptakan sesuai dengan kebijakan dari sang shadow Ya kageno pun jadi teringat soal kebijakan tersebut dimana dulu ia pernah menceritakan pembuatan kacang pahit yang dibalut dengan gula Atau lebih tepatnya menjadi coklat Kageno disini menganggap Gama terlalu pintar bahkan yang terpintar diantara ciwi ke tujuh shadow lainnya Namun tiba-tiba Gama mati soledat karena ulahnya sendiri Ya ternyata Gama disini memiliki fisik yang lemah Tapi please lah kenapa juga harus dibikin pose seperti itu Kini kageno duduk dengan pose layaknya sang penguasa bayangan Sambil memandangi para ciwi super yang menjadi pengikutnya Ya kageno pun mengeluarkan sihir untuk menyinari para ciwi sebagai hadiah Hal tersebut membuat Gama senang dan tak pernah lupa saat pertama kali kageno menyelamatkannya Dari peneritaan dengan cahaya yang ia sebut cahaya kehidupan nan indah Ya gama pun memberi laporan dimana tokonya sudah mendirikan beberapa cabang Untuk hasilnya gama memperlihatkan jumlah koin emas yang menumpuk dengan jumlah yang wow Ya sebenarnya kageno sangat kaget melihat jumlah uang yang didapatkan oleh Gama Yang hanya belajar dari pengetahuan kageno selama di dunianya Namun disini gama nampak murung karena harus memberikan laporan tentang pembunuhan di ibu kota Yang mengatas nama kanseroga dan belum ditemukan Ya agar bisa pergi dari sini kageno bilang telah menemukan pelakunya Namun sebelum pergi gama memperkenalkan anggota baru pada kageno bernama nyung Dimana kemampuannya diakui oleh alpha Eh tiba-tiba kageno berbicara ingin membeli coklat untuk teman-temannya Tapi lihat itu slemnya nyuri koin tuh si kageno Waduh bukannya tinggal minta cok kenapa juga harus nyuri Ketika sudah malam kageno dan teman-temannya lari karena takut kontrakannya akan dikunci jika telat Ya sambil berlari kageno membayangkan pelaku pembunuhan yang terjadi adalah Alexia Mengingat dirinya yang dibinasakan dengan tragis saat menolak cintanya Namun tiba-tiba kageno mendengar benturan pedang ngabelan terang yang tidak disadari oleh kedua temannya Ya kageno pun tersenyum sadis lalu berlutut Dan berkata pada kedua temannya bahwa ia pengen ee dulu Yang tak bisa ditahan karena sudah mencapai titik embun-embunan Ya kedua temannya pun merasa ibak dengan perjuangan kageno Dimana ia harus menahan dengan sekuat tenaga agar tidak terjadi tetesan di celana Mereka menganggap keputusan kageno adalah yang terbaik meski harus telat ke kontrakan Demi harga diri seorang pria sejati Mereka pun pergi meninggalkan kageno dalam keadaan yang sangat menyedihkan Pertanyaannya kenapa juga ini momen harus dibuat tegang Ya kini kageno akan pergi mengejar Alexia yang dianggap sebagai pembunuh aca Dan kageno tak akan memaafkan Alexia yang telah membawa nama Shadow Garden dalam pembunuhannya Di sisi lain kita diperlihatkan Alexia yang sedang bertarung dengan seseorang berjubah hitam Yang mengaku sebagai Shadow Garden Dan Alexia menganggap orang ini adalah bawahan Shadow Sementara itu kageno dengan kostum Shadow-nya memperhatikan mereka di atap gedung Namun seketika langsung bengong ketika mendengar pembicaraan mereka berdua Yang ternyata terjadi kesalahpahaman disini Ya Alexia berhasil mengalahkan orang yang mengaku Shadow Garden tersebut Namun saat akan mengeksekusi tiba-tiba orang berjubah lainnya muncul Membuat Alexia terluka karena serangan dari belakang dan saat ini Alexia terkepung Lalu tiba-tiba kageno datang menyelamatkan Alexia dan berkata bahwa ia akan melenyapkan orang-orang yang mengaku Shadow Garden Ketika akan mengejar mereka Alexia bertanya apa tujuan Shadow yang sebenarnya dan siapa yang ia lawan Ya kageno pun langsung pergi sambil berkata pada Alexia untuk tidak ikut campur Dikira bisa kabur ternyata kageno dengan mudah mengejar lalu membunuh salah satu dari mereka Tiba-tiba Nyu datang meminta pada kageno untuk menyerahkan sisanya padanya Agar bisa menggali informasi lebih dalam Ya kageno pun pergi Dikiran Nyu lemah ternyata lebih sadis dari yang kukira Di sisi lain kita diperlihatkan sosok penjahat yang sebenarnya yang mereka sebut sebagai kesatria kurus Ternyata pembunuhan demi pembunuhan bertujuan untuk menggali informasi keberadaan suatu barang Dan mereka telah mendapatkan info keberadaan barang tersebut Di sini mereka tidak menyebutkan nama barangnya namun sudah dipastikan berhubungan dengan artepaki yang ditemukan oleh Iris Kini Alexia yang masih selamat melaporkan kejadian yang ia alami pada Iris Alexia kini baru mengetahui bahwa para pembunuh telah memakai nama Shadow Garden Dan ia melapor bahwa Shadow Garden sedang berperang dengan sekte Diabolos Di sini Alexia bertanya pada Iris siapa di antara mereka yang dianggap musuh Ya Iris pun menjawab bahwa keduanya adalah musuh karena Iris tak mau mereka seenaknya di negeri ini Esok hari pagi pun tiba di kereta para siswa memicarakan Kak Geno yang berlari sambil keborosotan semalam Waduh MR juga ya ternyata si peluger sama si Jagger semalam sosokan drama nyatanya Kelihatan tuh wajah mereka panik bro tenanglah semakin namanya hancur Kak Geno semakin senang Eh ini mereka malah nanyain coklat tuh Ya untungnya Kak Geno masih baik bawa coklat yang mereka maksud Ketika di sekolah peluger memberikan coklat pada seorang Ciwi dengan wajah tegang kayak bool hayam Jelas si Ciwi merasa jijik dan yang bikin apes tunangan si Ciwi marah membawa peluger ke suatu tempat Waduh diapain ya Ya Kak Geno dan Jagger pun pergi meninggalkannya Kini giliran Jagger akan menembak gebetannya dengan coklat Namun sebelum itu Jagger memberitahu pada Kak Geno bahwa ia takkan gagal karena telah mengetahui dari makanan kesukaan Jadul pulang ke sekolah jumlah langkah kaki pun ia mengetahuinya Namun kenapa yang ditunjukin itu buku gambar Semangatlah itu si Jagger langsung nyamperin gebetannya bro Namun yang terjadi malah terdengar suara teriakan Ciwi minta tolong Kini giliran Kak Geno yang akan memberikan coklat pada Ciwi yang pertama kali ia temui Eh kebetulan sekali ada Seri tuh dikasih lah itu coklat lalu pergi Jelas Seri bingung apa yang terjadi disini Ketika di ruangannya Seri membuka coklat tersebut dan ia merasa aneh karena ia tak mengenal coklat Eh bapaknya datang tuh lalu memberitahu bahwa coklat adalah cemilan kelas atas yang sedang populer Lalu memberitahu jika cowok ngasih coklat itu artinya ada sebuah percikan cinta dan pandangan pertama Teringatlah itu si Seri saat pertama kali bertemu dengan Kak Geno yang berlumuran darah Si bapak nyaranin sama si Seri untuk jangan membuat cowok menunggu cepatlah kasih jawaban yang pasti Tuh begitu bro Eh si bapak batuk tuh Ya Seri panik karena ia lupa bawa konidin Ya si bapak seneng lah punya anak bayi yang khawatir sama bapaknya meski kagak bawa konidin Ya si Seri juga seneng lah punya bapak yang baik meski kagak dikasih konidin Gak gitu bang ceritanya Ya ternyata Seri disini adalah anak adopsi Si bapak bilang kalau ibunya merupakan peneliti terhebat Maka dari itu ia percaya Seri bisa menguraikan artetak dari Iris meski tanpa konidin Udah bang udah Ya udah Esok hari pagi pun tiba Seri di ruangannya masih hulang-hulang mengingat perkataan si bapak semalam Bukan tentang konidin bro Tapi tentang cowok yang menunggu jawaban cinta dari Seri Ya Seri pun mencoba makan coklat tersebut Dan au sungguh nikmat Waduh kenapa juga harus dikasih scan seperti itu ya SAK Kembali pada kageno Ketika melihat selembaran saya dikagetkan dengan Nyu yang menyamar pakai baju seragam Tapi gak jadi siswa akademi Ya disini Nyu melaporkan tentang pria yang tersisa semalam Dimana otaknya telah dicuci dengan kuat Sampai ke akar alias tidak ada obat Sama seperti prajurit garda depan sekter diabolos yaitu Children's Threat Yang pernah ditemukan Ya sambil mendengarkan kageno juga sambil membaca selembaran kertas Yang ternyata merupakan sebuah polmurir untuk mendaptarkan pestipa berpedang Disini Nyu masih terus menjelaskan tentang apa yang ia temukan Dimana para jamaah sekter diabolos dicuci otaknya dengan iming-iming peningkatan energi sihir secara instan Itu artinya mereka mengincar remaja yang masih labir percaya hodam untuk menjadi pengikutnya Begitu bro Dan info pentingnya sekter diabolos sengaja memancing dengan menggunakan nama Sedo Garden Dan telah ditemukan salah satu dari mereka merupakan Children's Purse Bernama Rex Sang Pemain Pengkhianatan Ya hadirnya Rex di dalam sekter menandakan bahwa tujuan diabolos tidaklah satu Melainkan ada hal lain yang belum mereka temukan Mendengar hal tersebut kageno menganggapnya sebagai kesempatan yang sempurna Untuk apa coba? Ya beginilah kageno penuh dengan misteri yang mencuaukan di akhir Nyu yang melihat kageno tenang-tenang saja membuatnya terpukau dengan segala kebijakan dan bimbingan dari Sang Sedo yang selalu mengerahkan ke jalan yang benar Oh Loko doang bang Ya Nyu menganggap kalau Sedo itu mengetahui segalanya Sempat ia berpikir ingin menjadi orang biasa pada umumnya Namun ia sadar lebih baik begini daripada hidup tanpa tahu apapun Eh ketika akan ke kelas Pluger datang menyuruh kageno untuk berterima kasih karena ia telah mendaptarkannya pada turnamen pedang Ya Pluger berharap nantinya akan ada ciwi yang menggait jika kageno ikutan Ditonjoklah itu perutnya Eh ini si Jagger malah bilang jika dapat ciwi bagi-bagi ya Ditonjoklah dia Tapi ada yang aneh tuh Disini si Jagger cedera bro Ternyata kejadian ciwi teriak kemarin membuatnya digulung masa Lanjut Tibalah turnamen babak penyisihan dimulai dengan memperlihatkan pertandingan yang dimenangkan oleh kelahir Dan seperti biasa dimana ada pertandingan pasti ada taruhan Namun ini si Jagger sama si Pluger sangat kecewa karena uangnya habis Karena kalah dari taruhan pertandingan pertama Ya saat ini diumumkan akan ada pertandingan seru dari sang ketua OSIS bernama Rose Oriana Dan lawannya adalah kageno murid dari kasta terendah yang tidak populer Rose disini merupakan sang putri dari negeri seni memiliki kemampuan pedang top di akademi Sudah dipastikan ia bukanlah lawan yang bisa diremehkan Namun disini kageno sangat beruntung bisa melawan seseorang yang namanya Harum sampai ke seluruh penjuru akademi Dan kageno disini akan mengeluarkan semua jurus rahasianya yang berjublah 48 skill Ya pertandingan pun dimulai dengan kedua belah pihak saling menyerang dan saking cepatnya serangan mereka di slow motion Dimana ketika pedang akan saling beradu kageno memakan sesuatu Lalu terhempas dengan sempurna dan mendarat dengan gaya yang paling konyol Kageno menyebut jurusnya itu sebagai teknik rahasia dari seorang figuran yaitu bloody tornado Sat! Ya sesuatu yang dimakan itu ternyata darah bohongan biar terlihat realistis Sat! Namun kageno tidak mau berakhir disini tetap berdiri meski sudah muntah darah Ya mantap jiwa aktingnya bro Bahkan hingga membuat si wasit khawatir Sat! Perlahan kageno mulai maju kembali dan berkata akan menunjukkan 47 jurus rahasia yang tersisa Lagi-lagi pertarungan mereka saking cepatnya di slow motion Dan hal yang serumah pun terjadi kembali Namun lagi-lagi kageno tetap berdiri akan melanjutkan pertarungan Dan hal tersebut terus berulang, terus berulang, terus berulang, dan berulang Hingga berulang bahkan berulang sampai berulang Mau sampai kapan bang berulang? Ya hingga seluruh jurus rahasia dikerahkan yang berjumlah 48 skill Kini Rose mulai sadar dengan semangat dari kageno yang tetap bertahan Rose kali ini akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghargai kageno Namun apa yang terjadi si wasit malah kebawah drama menyelamatkan kageno Lalu mengumumkan pemenangnya Digotonglah itu si kageno Eh si kageno malah teriak-teriak tuh Karena ternyata jurus rahasianya masih tersisa 33 lagi Sat! Ya kini Pulger dan Jager kehabisan seluruh uangnya karena tak pernah menang dalam taruhan Sedangkan kageno memakai topeng rahasianya Itu perban bang! Eh tiba-tiba seri datang karena khawatir dengan luka kageno Waduh sampai muncul bintang-bintang tuh Wah kayaknya si seri disini udah kepincuk tuh Kini mereka berdua pun mengobrol di KP Akademi Seri disini begitu kagum melihat kageno yang terus bangkit meski sudah terluka parah Lalu memberikan sekantung kue kering buatannya Seri bilang hadiah ini agar impas Ya kageno bingung karena ia sama sekali kagak ingat dengan coklat yang ia berikan Dan yang tambah bingung si seri meminta pada kageno untuk memulai hubungan dengan berteman Dan karena tidak masalah kageno pun akan berteman Waduh ternyata ada bapaknya tuh di belakang Ya kini si bapak pun ikut nimrung mengobrol bersama Kageno sangat mengenal dengan si bapak ini yang memiliki nama yang harum sebagai Science Academy Maka dari itu akan berbahaya jika kageno berhubungan dengan mereka Karena akan mengubah karakter figurannya Ketika di ruangannya seri masih saja memikirkan coklat pemberian dari kageno Namun ia juga mengingat tentang kedekatan kageno dengan Alexia Ya karena hal tersebut kini seri menghampiri Alexia di kediamannya Sambil menuangkan secangkir kopai mereka pun mulai mengobrol Ya Alexia kira seri disini ada keperluan tentang artepak Namun ternyata seri disini menanyakan hubungan antara Alexia dan kageno Ya sambil tersenyum Alexia bilang sudah putus Bahkan menjelaskan bahwa hubungannya dengan kageno hanyalah pura-pura Senanglah itu si seri Lalu menceritakan tentang kageno yang menyukainya Dan saat ini akan menjalin hubungan awal sebagai teman Waduh kopainya bergetar tuh Sampai retak juga gagangnya Kayaknya si Alexia disini cemburu deh Dan setelah menceritakannya Seri langsung pergi sambil tersenyum karena merasa lega Waduh ada suara gelas pecah tuh Semenyak pertarungan di turnamen Kageno merasa orang-orang di sekitarnya berperlihat kubai terhadapnya Saat ini katanya akan ada pemilihan anggota OSIS Dimana tiap kelas akan disuruh untuk bersuara Memilikan lidat anggota OSIS yang akan terpilih Dan benar saja tak berlangsung lama Datang ketua OSIS mengumumkan akan adanya pemungutan suara Namun di sisi lain kita diperlihatkan Kesatria kurus di sebuah lorong ruang bawah tanah Tepatnya di bawah Akademik Midgar Memulai pergerakan mengaktifkan sebuah artefak Menciptakan energi sihir yang mengelilingi seluruh Akademik Midgar Alexia yang baru datang merasa curiga Lalu memeriksa daerah sekitar Dan ia menemukan satu mayat tergeletak Sementara itu Kageno yang menyadari adanya sihir yang mengelilingi seluruh sekolah Mencoba menggunakan sihirnya namun seketika lenyap dan tak bisa digunakan Anehnya para siswa lain tidak menyadari akan hal itu Lalu tiba-tiba Ya muncul para penjahat yang mengaku sebagai Shadow Garden mengacak-acak kelas Rose yang memiliki kemampuan berpedang paling top di Akademi Akan melawan mereka demi melindungi para siswa Namun apa yang terjadi seketika energi sihir milik Rose menghilang Alhasil Rose tak berdaya tanpa energi sihir Namun ketika si penjahat akan membunuh Rose Tiba-tiba Kageno berteriak menghampiri lalu menyelamatkannya Ya alhasil Kageno terkena serangan dan kini ia tewas dengan keadaan yang mengenaskan Ya kita pun diperlihatkan pemikiran Kageno sebelum kejadian itu Dimana ketika para penjahat datang Kageno bukannya soa ataupun kaget Eh ini si Kageno malah seneng karena saat ini bisa dijadikan momen terbaik dan sempurna Sebagai karakter figuran dimana ia bisa terlihat ragis meninggoy tepat di hadapan para murid Demi penyelamatan seorang ciwi yang memiliki nama yang harum Pertanyaannya apakah Kageno disini mati beneran? Mati bro, darahnya keluar banyak, jantungnya juga berhenti berdetak Membuat Rose show mengira Kageno berkorban karena memiliki perasaan terhadapnya Mengingat pertarungan di turnamen sebelumnya Ya saat ini Rose dan seluruh siswa dibawa dan dikumpulkan di ruang auditorium Terlihat kesatria kuru sudah menunggu saat-saat yang ia tunggu Namun apa yang ia tunggu sebenarnya? Lalu bagaimana kabar Kageno ya? Ya ternyata Kageno merupakan aktor nomor satu di dunia Dimana ia bisa mati beneran tapi pura-pura Gimana sih bang gak ngerti? Ya terlihat Kageno berulang kali memukul jantungnya lalu hidup kembali setelah jantungnya kembali berdenyut Ternyata disini Kageno memiliki semacam skill paling berbahaya di dunia Yaitu jurus figuran dimana jantungnya dihentikan dengan sihir bahkan menyimpan darah cadangan di otak dengan sihir Anjay aktor paling berkelas Lanjut Meski sihirnya agak terhambat oleh artepak dari musuh Dengan sedikit mengotak-ngati Kageno dengan normal masih bisa menggunakan sihirnya Kelas gak ada obat ini orang bro Dan kini saatnya Kageno mulai beraksi Di sisi lain seri yang gak sadar ada kekacauan di luar terus menganalisa artepak Namun tak berlangsung lama musuh datang menerbos jendela Ya inilah sosok Rex sang pengkhianatan Datang untuk mengambil artepak yang seri pegang Karena tujuannya hanya itu Dimana jika Rex mendapatkan artepak tersebut Kesatria kurus akan mengizinkannya mengamuk sesuka hati Ia untungnya para kesatria merah tua datang melindungi yang bernama Glenn si janggut macan Meski tanpa energi sihir ia siap bertarung Dan Rex merasa terhina karena dianggap lemah Marco menahan musuh lainnya Sementara itu seri disuruh untuk melarikan diri sambil membawa artepak yang mereka incar Kembali pada Kageno Tepatnya di atap gedung sekolah Kageno berdiri dengan gagah Sambil merasakan hembusan angin gelebuk Memantau pergerakan musuh di sekitar Terlihat para siswa dikumpulkan di ruang auditorium Sementara itu para kesatria kerajaan ragu untuk menolong Karena tak bisa menggunakan sihir Kageno sangat senang karena kondisi saat ini bagus untuk skenarionya Tapi dia juga sedikit kecewa dengan pakaiannya mereka pakai Tak sesuai estetika sebagai karakter penjahat yang terlihatkan seupai Karena mantel hitam itu cocoknya dipakai di malam hari Seperti hanya sang sedoh yang gagah Maka dari itu saat ini Kageno akan bergerak secara diam-diam dulu hingga malam tiba Seperti yang kita lihat dengan black slimenya Satu persatu para penjaga yang mengintai di dalam gedung dibinasakan Di sisi lain Seri terus menelusuri jalan mencari tempat aman Namun ada musuh tuh yang jaga Ya seketika mati ditembak oleh Kageno Seri gak sadar kalau musuhnya itu telah mati Ya ia pun berjalan terus berjalan Dan di setiap perjalanannya musuh tiba-tiba menghilang Diburuh oleh Kageno dan Seri disini kagak sadar sedikit pun akan hal itu Namun entah bagaimana pemikirannya Seri disini merangkak menaiki tangga Dan tiba-tiba ia disoledat jatuh sambil berteriak Yang akhirnya Kageno muncul menangkap Seri dengan gaya yang gagah Dan pastinya membuat Ciwi kelepek-kelepek Karena Seri bertanya tentang lukanya Kageno pun menjelaskan bahwa dirinya selamat secara ajaib Ya Kageno pun memarahi Seri untuk berjalan dengan mata bukan dengan kaki Serius bang? Ya bahkan Kageno menyuruh Seri untuk melepas sandalnya yang terdengar berisi Lalu bagaimana keadaan musuh yang mengincar Seri tadi? Ya mereka mati dengan kondisi yang mengenaskan Kelas! Saat ini Seri telah menemukan fungsi artepak yang ia analisis Ternyata merupakan bola mata keserakahan Yang dimana artepak tersebut bisa menyerap dan menahan energi sihir Seperti yang digunakan oleh musuh saat ini Pantesan para murid kagak bisa pakai sihir bro Tapi kenapa musuh masih bisa menggunakan sihir ya? Ya ternyata artepak mata keserakahan bisa diatur dengan mengingat energi sihir mana yang tidak akan diserap olehnya Dan bahayanya artepak ini bisa menghempaskan dalam sekejap energi sihir yang ia serap Itu artinya sekolah Midgard akan meledak jika energi sihir sudah melampaui kapasitasnya Mengingat para murid yang dikumpulkan di ruang auditorium menandakan bahwa musuh menyimpan artepak serupa di sekitar ruang itu Disini Seri pun menjelaskan artepak yang ia pegang saat ini setelah ia urai sebelumnya Dimana artepak ini merupakan sebuah alat untuk mengendalikan mata keserakahan Yang bisa menyimpan energi sihir dalam jangka panjang Itu artinya alat ini bisa menghentikan penghempasan energi sihir dari mata keserakahan Dan seharusnya setelah pengurayan selesai Seri akan pergi menuju ruang bawah tanah yang merupakan jalan darurat penghubung semua fasilitas di Midgard Namun saat ini Seri meninggalkan peralatannya yang ada di ruang penelitian Dan saat ini Kageno bersedia mengambilkan peralatan yang diperlukan untuk Seri Sementara itu di sisi lain terlihat Rex kembali bergabung dengan pasukan kesatria kurus Itu artinya Glenn dan Marco telah dikalahkan Namun saat ini kesatria kurus sangat marah karena Rex tidak membawakan artepak yang dipegang oleh Seri Ya seketika Rex takut langsung kembali mencari Seri Waduh kayaknya kesatria kurus bakalan jadi lawan yang kuat nih Sebelum Rex pergi ia berkata bahwa kematian second dan third Pasti ulas seseorang yang memiliki kemampuan handal yang sedang bersembunyi Maka dari itu mereka akan berhati-hati jika orang itu muncul Ya tidak lain tidak bukan yaitu Shadow Garden yang asli Ya lagi-lagi disini kita mendengar tujuan kesatria kurus disini sama dengan Zenon Yaitu untuk menjadi kesatria Roon Waduh siapa ya kesatria Roon? Sekuat apa mereka bro? Kapan mereka muncul ya? Kini Rex mulai menelusuri ruangan bersama antek-anteknya Namun tak berlangsung lama tiba-tiba antek-anteknya menghilang dengan seketika Dan ketika meliri ke belakang Ya hanya dengan ditepak banget nak langsung ti jengkang Paniklah itu si Rex melihat kecepatan Kageno yang di luar nalar Ia pun langsung mengeluarkan sebuah pelindung sihir berbentuk jaring Lalu ngebacot bahwa secepat apapun Kageno Ia akan tahu keberadaan Kageno saat menyentuh jaring Namun apa yang terjadi lagi-lagi benget nasa tepak langsung ti jengkang Lalu sekejap di hadapannya langsung ditendang Dan saat ini Rex begitu terkejut ketika melihat sekelilingnya yang dipenuhi mayat dari antek-anteknya Dan yang lebih dikejutkan lagi Kageno muncul diatasnya dengan pose yang sangat menyeramkan Di sisi lain New sudah berada di ruang penelitian milik seri Memeriksa mayat dari kedua pasukan merah tua yaitu Marco dan Glenn Namun disini sepertinya New sangat mengenal Marco Lalu ketika New mengeluarkan senjata slamnya Kageno datang Ternyata Marco dulunya adalah tunangan New Disini New memberi kabar bahwa pasukan Shadow Garden sudah menyusup ke dalam Akademi Midgar Siap menerima perintah dari Sang Shadow Namun ada kendala disini bertarung tanpa energi sihir akan beresiko tinggi Seperti yang kita lihat bodi suite mulai memudar Waduh hampir terbuka itu bro Dan yang bisa bertarung saat ini hanya Chiwi ke tujuh Shadow Namun yang berada di ibu kota saat ini hanya Gamma seorang yang tak memiliki kemampuan bertarung Waduh lagi-lagi terjatuh tuh dan kenapa juga harus dikasih pose seperti itu set Meski begitu Gamma disini akan mengambil alis sebagai komando Ya New pun memberi laporan bahwa saat ini Sekte Diabolos tidak melakukan pergerakan Malahan mereka berfokus terhadap pertahanan Sementara itu para kesatria kerajaan yang bisa bertarung hanya Iris dan para ketua lainnya Intinya disini New siap menerima perintah kapan saja dari Sang Shadow Ya namun disini Kageno tenang-tenang saja meminta dicarikan barang yang diperlukan Ya karena New bertanya Kageno pun menjelaskan tentang artepak mata keserakahan yang tidak diketahui oleh New Jelas New makin kagum dengan Sang Shadow yang diam-diam tapi menghanyutkan Namun ada yang aneh disini bro Ternyata sebelumnya New disini ingin mengeksekusi mantan tunangannya Itu artinya Marco disini hanya pingsan saja belum mati bro Ya lanjut Saat ini para kesatria sedang bersiap mencari jalan terbaik dari situasi saat ini Sementara itu Gamma dan pasukannya mengintai musuh menunggu perintah dari Sang Shadow Lalu New menyamar jadi sandera sambil memberi sinyal lewat cerminnya Lalu apa yang dilakukan Kageno? Ya dia hanya menunggu pekerjaan seri sampai selesai Sebenarnya saat ini si Kageno mudah saja ngebandai mereka semua bro Namun karena Kageno orangnya misterius Jadi kita tunggu apa yang akan dilakukan Kageno selanjutnya Waktu kini sudah menunjukkan maghrib menjelang malam Saat ini seri berhasil menguraikan artepaknya Lalu menunjukkan jalan rahasia di balik lemari pada Kageno Namun ketika akan masuk seri teringat masa kecilnya Dimana sang ibu dibunuh tepat di hadapannya Dan si pelaku pembunuh terlihat samar Semenyak kematian ibunya seri diadopsi oleh si bapak ini Yang merupakan teman baik ibunya Dimana si bapak meski sebagai ayah tiri Ia menyayangi seri layaknya keluarga sungguhan Bahkan mendukung seri melakukan lanjutan penelitian ibunya Dan saat ini seri ingin mengungkap sesuatu Sementara itu saat ini kesatria kudus sangat kesal Dengan reksi yang tak kunjung muncul kembali Sedangkan Rose berpikir sekeras apapun Takkan bisa berbuat apa-apa tanpa energi sihir Lalu tiba-tiba terjadi pengeksekusian salah satu murid Hal tersebut membuat Rose dan teman-temannya semakin panik Kita pun diperlihatkan seri yang mulai merangkak Tepat di atas ruangan auditorium setelah melalui jalan rahasia Ya tapi kenapa juga disini harus diperlihatkan Rock bohainya Ketika melihat keberadaan mata keserakaan Seri mulai mengaktifkan artepak lalu melemparnya Ya seketika sihir penyegel menghilang Dan di saat itu juga Rose memulai pergerakan Menyerang musuh lalu mengambil pedangnya Seketika para murid langsung bersemangat akan ikut bertempur Alhasil kesatria kudus menyuruh anak buahnya Untuk mengeksekusi para murid Ya meski saat ini Rose bisa menggunakan sihir Namun energi sihir yang telah dicuri belum pulih sepenuhnya Alhasil Rose kini kelelahan Namun tiba-tiba teringat perjuangan Kageno membuat Rose kembali bersemangat Dan tiba-tiba Ya muncul Sang Shadow tepat di tengah ruangan yang dikelilingi para anggota Shadow Garden Lalu memperkenalkan pada semua bahwa Shadow Garden telah tiba Ya satu persatu musuh dimasmi Namun apa yang terjadi Kesatria kurus melarikan diri lalu mengaktifkan sihir yang membakar ruangan Audotarium membuat para murid panik Bahkan api mulai menyuruh sampai ke seluruh akademik Ulasi kesatria kurus Ya untungnya para murid berhasil selamat Meski penuh dengan luka bakar Ketika Iris datang menghampiri Rose pun melaporkan semua yang telah terjadi Namun ketika Rose menceritakan hadirnya Shadow Garden Iris sangat marah Karena para musuh pun mengaku sebagai Shadow Garden Lalu bagaimana dengan keadaan Seri Ya saat ini Seri lebih mengkhawatirkan ayahnya yang tidak ditemukan dimanapun Di sisi lain di suatu ruangan terlihat kesatria kurus mulai membakar buku yang ada di lemari Dan tak berlangsung lama Kageno pun muncul Lalu berkata bahwa dibalik jira kesatria kurus adalah bapaknya Seri yaitu Ruslan Barnett bukan Asep Ya Ruslan pun membuka helmnya lalu menanyakan bagaimana Kageno bisa tahu Dan Ruslan disini menganggap Kageno memiliki mata yang jeli Ya Kageno yang penasaran bertanya apa alasan Ruslan melakukan semua ini Ternyata Ruslan dulunya adalah sang juara ilmu berpedang Dan ia ingin menggapai sesuatu yang lebih tinggi dari itu Namun karena suatu penyakit Ruslan tak lagi bisa menggapai cita-citanya Maka dari itu ia terus mencari cara untuk menyembuhkan penyakitnya Hingga menemukan suatu artefak yang sedang diteliti oleh ibunya Seri Yang merupakan teman baik Ruslan Namun ibunya Seri disini menganggap mata keserakahan sangat berbahaya Maka dari itu ia akan menyerahkan pada negara agar dikelola Dan di saat itulah Ruslan membunuh ibu Seri dengan sadis Tepat di hadapan Seri Sementara itu Seri yang masih polos tak sadar bahwa Ruslan lah yang telah membunuh ibunya Ya ternyata Ruslan yang mengadopsi Seri bertujuan agar Seri melanjutkan penelitian ibunya Mengenai artefak mata keserakahan Untuk memastikan kembali Kageno bertanya apakah Ruslan benar-benar memempatkan Seri Ya Ruslan pun berkata ya sambil membawa pedangnya Kageno menganggap bahwa di dunia ini ada yang berharga ada juga yang tidak Yang berharga saat ini adalah tujuan awal dari Kageno Dan selain itu semuanya tidak berharga Namun ketika Ruslan bertanya apakah nasib ibu dan anaknya yang bodoh tidak berharga Ya Kageno tidak menjawabnya dan memilih untuk menyelesaikan urusan saat ini dengan bertarung Namun apa yang terjadi Ya Kageno langsung terhempas hanya dengan sekali serang bahkan sampai berlumuran darah Namun ketika Ruslan menoleh Kageno muncul kembali sebagai Seri Karena Seri dianggap lawan yang tangguh Ruslan pun memilih untuk menggunakan artefak mata keserakahan yang telah diuraikan oleh Seri Ya kini Ruslan berubah wujud menyerupai ibi selalu mulai menyerang sambil ngembaco tepera ruguh Sedangkan Kageno hanya kalem-kalem wae Dan saat ini Ruslan mengeluarkan kekuatan penuhnya Namun apa yang terjadi Kageno masih kalem Sedangkan Ruslan terluka parah Makin marah itu si Ruslan menyerang kembali dengan membabi buta Namun tetap saja Kageno masih kalem Ya Ruslan pun berkata bahwa sekuat apapun Kageno ia telah merekayasa semua kejadian Dimana Kageno tak bisa menghindari dicap sebagai pengkhianat dan penjahat di ibu kota Midgar Ya Kageno hanya menjawab bahwa itu adalah hal yang konyol Karena ia sejak awal tidak berjalan di atas kebenaran Tapi tidak juga berjalan di atas kejahatan Shadow Garden hanya berjalan di atas jalannya sendiri Shadow Garden akan melakukan apa yang harus dilakukan meski dunia menjadi musuhnya Ya Ruslan pun berakhir dengan tragis seperti apa yang telah dilakukannya terhadap ibu Seri Namun apa yang terjadi Seri melihat semua kejadian ini menangis dengan histeris Sedangkan Kageno pergi tanpa menjelaskan apapun pada Seri Setelah insiden tersebut para ciwi ketujuh Shadow menerima kabar dimana kini Shadow dicap sebagai musuh besar kerajaan Dengan tuduhan sebagai pembunuhan tanpa pandang bulu, penawaran, pembakaran, dan pencurian Di sini Gama menyampaikan pesan dari Sang Shadow Dimana ia akan memikul semua dosa di dunia ini tapi semua tak akan berubah Ya Alpah kini sadar bahwa Sang Shadow tidak berdiri di atas kebenaran Maka dari itu ia ingin mengungkap kebenaran dibalik tekad yang dimiliki oleh Sang Shadow Dan saat ini Alpah memerintah Gama untuk mengumpulkan ciwi-ciwi ketujuh Shadow Kembali pada Kageno, dengan wajah melas Kageno berjalan di tengah kehancuran Akademi Midgard Lalu bertemu Seri dengan senyuman yang menutupi kepedihannya Ya saat ini Seri berterima kasih pada Kageno yang telah membantunya Dan kini ia pamit akan belajar ke luar negeri yaitu di Lapagas Menimba ilmu sains lebih dalam karena harus melakukan sesuatu Namun sebenarnya di sini Seri pergi itu karena tak punya lagi alasan tinggal di negeri ini Ketika akan pergi dengan berat hati Kageno menanyakan sesuatu apa yang harus dilakukan oleh Seri Ya Seri hanya bilang rahasia lalu pergi Ya karena kerusakan sekolah Akademi Midgard Ribun musim panas bagi murid-murid pun dimajukan Sebagian murid ada yang pulang kampung ada juga yang menghabiskan liburannya di ibu kota Seperti hanya Kageno Namun Kageno sama saja dengan kesahariannya yang tak mau melakukan apapun Terus menghindari ajakan berlibur dari siapapun termasuk kakaknya sendiri Tiba-tiba datang sekor burung pengantar pesan Dimana Kageno menyebutkan waktunya untuk mengurus masa lalu Di tempat kuburuan ingatan masa lalu dan kebencian iblis tertidur Yaitu Tanah Suci Lin Womb Ya kita pun diperlihatkan sebuah sosok Sosok apa ini njir? Waduh ternyata selangkangan Ciwi Shadow Dan kita pun diperlihatkan salah satu sosok Ciwi Shadow lainnya Kalau dilihat-lihat Ciwi ini seorang ilmuwan bro Tapi kelakuannya itu loh Kok kayak orang dongo ya Lalu kita pun diperlihatkan Ciwi Shadow lainnya yang akan banyak muncul disini Yaitu Epsilon Dengan Slam Budi Sweet Epsilon sangat banget menunjukkan semangkanya yang mengkilap Dan melonnya yang berayun-ayun Ya kita pun diperlihatkan masa lalu Epsilon saat pertama bertemu dengan Shadow Dimana Shadow memberikan sebuah kekuatan untuk melawan dua takdir Yang menjadi kelemahannya Apa coba? Ya Epsilon disini memiliki dada yang datar Dan kekuatan Shadow yang mampu merubah takdir tersebut Waduh kayaknya disini bakalan banyak bahas melon dan semangka deh Jadi bersabar ya bro Oke Ya seperti yang kita lihat setelah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu dengan Shadow Epsilon yang tumbuh akan menunjukkan melonnya yang tercipta secara alami Sementara itu Beta di kamarnya tengah sibuk membuat sebuah novel tentang perjalanan Sang Shadow Namun kayaknya disini Beta kehabisan imajinasi bro Menjadikan dirinya sebagai karakter utama di novelnya Dan Beta merasa tidak pantas Waduh sweat deh gue gak fokus njir SELAPOK BRO SAT Pagi hari pun cerah namun tak secara pertarungan antara Epsilon dan Beta Dimana mereka berperang dingin berbicara sambil menggoyangkan melonnya Membandingkan melonnya dan membanggakan melonnya Lalu saling menyinir melonnya Lah ini Chiwi kenapa menghalangi kamera ya ya Jadi gak kelihatan atun jinsat Ya perang dingin mereka pun berakhir ketika Nyiu datang mengabarkan bahwa Alpha telah memberi perintah Di sisi lain kita diperlihatkan kegiatan Alexia dan Iris Setengah berbelanja di sebuah toko besar di sebuah toko besar milik Gama Pakaian yang cocok untuk dipakai nanti pada Gama Padahal sebelumnya Iris sudah menyiapkan beberapa gaul untuk Alexia Ya dengan sigap Gama paham apa yang dimaksud dari Alexia Langsung menyuruh asistennya untuk menunjukkan beberapa pakaian kasual yang cocok dipakai sehari-hari Ya muncul dalaman berwarna-warni dengan daya tahan anti-keringat, anti-panas, anti-haridang, anti-masuk angin, anti-kadal, anti-ular, anti-buaya, dan anti-golejra Gak gitu bang ceritanya Udahlah gue nyeranjir ini ceritanya kok kenapa jadi kehidupan Chiwi Bukannya kenapa, kenapa bro gue suka yang kayak gini Tapi gimana dengan penontonnya Pasti penasaran Ya pakaian dalam ini disebut T-Bag yang lagi populer di kalangan para Chiwi Tapi lihat si Alexia begitu terpesona dan ingin membelinya Namun berbeda dengan Iris Ia tak mau dan melarang Alexia untuk membelinya Itu karena dalaman T-Bag terlalu tipis dan terlalu transparan Bisa berbahaya bro Jika ada cicak menyerang Ia melihat Alexia yang begitu antusias Gama memperbolehkan Alexia untuk mencobanya Waduh itunya loncat tuh Ia mereka pun langsung ke ruang ganti Si Iris tetap aja ngelarang Alexia Tapi Alexia nyamber degong ingin pake Ia tiba-tiba Alexia dengan gagah berani mempertegas pada Iris Bahwa ia ingin pake T-Bag Dan kali ini ia tak akan menurutui perkataan Iris Dan akhirnya Alexia beli itu T-Bag Bengong lah itu si Iris Iya kita pun dipeliatkan apa yang terjadi setelah kebakaran ulah si Ruslan Dimana Rose memasuki ruang UKS dipenuhi korban dari kebakaran tersebut Iya Rose disini mencari keberadaan Kageno Dan Kageno ditemukan masih hidup dalam keadaan terbungkus perban di sekujur tubuhnya Iya Rose yang tersentuh dengan pengorbanan Kageno membuatnya jatuh cinta dan menerima perasaan dari Kageno Padahal semuanya disini adalah salah paham bro Akibatnya saat ini pada saat Kageno berangkat menuju Tanah Suci Ditemani Rose yang sudah kelepak-kelepak dan menganggap dirinya berpacaran Waduh muka si Kageno asem banget tuh Iya si Kageno bicara dalam hatinya Dimana sebenarnya ia gak usah naik kereta menuju Tanah Suci Dengan berlari saja ia bakalan sekejap sampai disana Namun karena di kota gak sengaja bertemu dengan Rose Ya apa boleh buat Ia akhirnya harus berangkat memakai kereta bersama Rose yang dari tadi nempel terus Nah disini kita diberitahu misi kali ini mengenai agami yang dianut di Tanah Suci Dari ajaran Dewi Beatrix Tapi agak pablit disini bro Soalnya ini dari tadi si Rose bicara tentang hubungan yang akan dijalin nanti bakalan sulit Karena perbedaan kasta dan meski begitu ia akan berjuang melewati segala rintangan Tapi disini pablit juga bro Kageno berbicara di dalam hati Bahwa ada cerita dimana Tanah Suci merupakan tempat seorang Dewi bermain Dan memberkahi kekuatan pada tiga pahlawan Ia bisa jadi Kageno disini memiliki misi untuk mengungkap kebenaran dari cerita tersebut Setiap malamnya selama dua hari di kereta Kageno terus menghindari Rose yang menyelinap ke kamarnya Mau apa coba itu si Rose Tiba lah Kageno di Tanah Suci Terlihat ada sebuah penak pernik membentuk lengan kiri Kageno heran lah kenapa juga harus lengan kiri semua Ya ternyata di Tanah Suci ini memiliki sebuah kisah pahlawan Olivier Yang memotong lengan kiri iblis Diabolos Dan lengan Diabolos tersegel di tempat yang bernama Sanctuary Eh tiba-tiba Rose sangat senang melihat seorang Nopelis terkenal bernama Natsume Sedang mengadakan sesi tanda tangan Jelas Rose ikut mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya Ya Kageno yang penasaran memeriksa Nopel hasil karaya Natsume Namun apa yang terjadi Nopelnya berkisah tentang kisah-kisah yang berada di dunianya dulu Curigalah dia Ya ternyata Natsume disini adalah Beta Waduh ternyata semenyak bertemu dengan Kageno Beta jadi terobsesi menjadi sastra Ya Beta disini nampak seperti Gama Membuat bisnis dengan pengetahuan di dunia Kageno sebelumnya Lanjut Terlihat Rose begitu senang dapat tanda tangan dari Natsume Tapi berbeda dengan Kageno Ia malah mendapatkan sebuah kode dengan bahasa kuno yang tidak bisa dibaca oleh Rose Ya itu merupakan kode rincian rencana misi yang akan dijalankan saat ini Agar tidak ceriga Kageno menyebutnya sebagai tulisan yang keren Ya alhasil kini Rose mulai paham dengan sifat laki-laki yang suka terhadapi yang keren-keren PUSING SAT Malam harinya di sisi lain kita diperlihatkan pergerakan Alpa di sebuah tempat yang terdapat sosok patung pahlawan Olivier Ya Alpa disini ingin mengungkap kebohongan dan kebenaran yang bercampur aduk menjadi kisah di tanah suci ini Dan Alpa menyebutkan nama Uskup Agung bernama Drake Tengah menyembunyikan sesuatu yang kini menjadi orang terbuang dan mati disini dibunuh oleh seseorang Ketika para penjaga datang apapun pergi dengan santai Ya sementara itu seperti biasa Kageno berdiri di atap gedung Berdiri dengan keren tertiup angin gelebuk tapi ada yang beda disini bro Kali ini ia sambil makan es krim Uw katiris Memantau pergerakan Chiwi Shadow dan musuh di sekitar Ketika terlihat ada musuh tiba-tiba Ya ternyata Kageno menangkap buduan Epsilon Entah bagaimana pikiran saya kagak mengerti dan tidak paham laporan dari Epsilon Ya itu karena saya sapok sama melonnya yang goyang-goyang sambil bicara Sat Esok hari pagi pun tiba Di sebuah penginapan Kageno bercerita bahwa dirinya bukanlah orang yang pilih-pilih Tapi ia juga melakukan apa yang ia suka dan tidak melakukan apa yang ia benci Dan salah satu yang ia suka yaitu mandi di pemandian air panas Nah ini nih di anime pasti ada momen pemandian air panas Kalian tahu gak apa yang terjadi disini Kalian nanya Iya beneran kagak nanya Iya Kageno kagak sadar berada di pemandian yang sama dengan Alexia Waduh Tapi bohong Sebenarnya Kageno tahu dan ia berpura-pura Dan mungkin bisa jadi inilah yang ia suka Namun disini kagak ada momen teriak-teriakan bro Yang ada Alexia canggung karena terakhir bertemu dengan Kageno Saat ia menebasnya di belakang gedung sekolah Iya disini Kageno dengan santai menanyakan tujuan apa Alexia di tanah suci Ternyata di tanah suci akan diadakan ritual pertarungan di hari saat terbukanya gerbang santuari Dimana prajurit kuno dan santuari akan dibangunkan untuk bertarung Dan hanya 10 orang terpilih yang akan melawan mereka Iya Alexia bercerita Tahun lalu ada seorang ahli pedang bernama Penom berhasil memanggil pahlawan Olivier namun ia kalah Alexia juga memberitahu bahwa uskup agung telah terbunuh Dan untuk mendengar cerita selanjutnya Kageno ditawari masuk ke dalam prajurit merah tua Ya jelas Kageno kagak maulah Tak berlangsung lama tiba-tiba pertarungan saling sindir pun dimulai Dimana Alexia menyerang Kageno dengan berkata Bahwa bodinya mampu membuat mata Kageno kelilihan Namun Kageno bertahan dengan berkata Bahwa ia tidak suka melihat bodi orang lain yang membuat suasana menjadi tidak nyaman Kageno pun balik menyerang dengan berkata Bahwa Alexia kagak usah mencuri pandang terhadap pedang Excalibur milik Kageno Iya Alexia bertahan dengan mengatakan bahwa itu bukanlah Excalibur Melainkan hanya seekor cacing kalung yang tumpul Di saat itulah Kageno menunjukkan Excalibur yang dianggap cacing kalung Soaklah itu si Alexia Karena ketika Excalibur tercabut dari sarungnya akan menunjukkan betapa berkilau nya Excalibur Yang akan menggoyak taman kekacauan Selamat siang para hadirin yang masih setia menonton Mohon maaf ya bila ada penjelasan yang tidak mengerti Mohon dimaklumi dan jika ada yang paham dengan penjelasan yang tadi Cukup diam saja ya bro Ya karena emang begitu cerita di anime ini ya Mungkin kalian bisa nonton sendiri Jadi satu kata untuk momen tersebut ya Lanjut Siang harinya dimulailah ritual pertarungan yang diadakan di sebuah arena sanktuari Ia terlihat sosok uskup pengganti berpidato layaknya uskup agung bernama Jake Nelson Alexia yang melihatnya merasa jijik dengan Jake yang sosokan berpenampilan seperti uskup agung Ya Alexia disini mengetahui kematian uskup agung yang belum diberitakan secara publik Dan yang bikin kesal disini kesatria merah tua tidak diperbolehkan menjadi pengawas Dan hal tersebut sangat mencurigakan namun Alexia hanya bisa menuruti Untuk menjaga tali silaturahmi antar kerajaan dan tanah suci Eh tiba-tiba penonton bersorak pada sosok Nasume yang sedang viral akan novelnya Waduh ada momen unik lagi nih bro Lagi-lagi terjadi perang dingin antar cewek Ya seperti yang kita lihat melon saling ditonyolkan siapa yang paling besar Nasume atau lebih tepatnya Beta sangat kesal dengan sosok Alexia Yang menjadi peran pendamping Kageno Karena ia merasa dirinya lah yang paling concok bersanding dengan Kageno Dan karena merasa kalah dalam soal ukuran Alexia menginjak kaki lalu mengeluarkan aura jiwa keperimanan antar cewek Berbeda dengan Rose yang tetap angun selalu terpesona dengan sosok Kageno yang berada di seberang sana Ya Jack pun memulai acara dengan sebuah mantra-mantra yang entah mantra apa Karena sihir mulai aktif ketika ia menginjak tombol on-off di bawah kakinya Waduh Ya scene tersebut membentuk kubah pelindung agar pertarungan tidak melukai para penonton Penantang pertama berasal dari kerajaan Oriana yaitu Top Beatilus Kageno yang sedang memperhatikan mendengar percakapan dari penonton lainnya Dimana para peserta rela membayar uang tiket pendaptaran Demi pertarungan yang berujung kematian jika kalah Namun jika menang akan mendapatkan mendali yang bisa dipergunakan di kerajaan manapun Ya Top Beatilun pun terus memanggil namun sayangnya roh pahlawan oleh Pierre Takunjung muncul Itu artinya Top Beatilun dianggap gagal Lalu selanjutnya dari kerajaan Midgar yaitu Panidarak Waduh salah baca maksudnya Panidate Dan lagi-lagi ia gagal Ya Kageno yang sedang memperhatikan terus berpikir bagaimana cara membuat momen shadow terlihat keren Namun sayangnya gak ada momen yang pas itu artinya Kageno hanya akan menjadi penonton saja Lanjut peserta berikutnya yaitu Mater Morei Dari pasukan keamanan Laugus Namun gagal juga dan peserta lainnya pun gagal Di sisi lain kita diperlihatkan pergerakan Chiwizedo yang sedang memantau situasi kota sekitaran Sangtuari Hingga malam tiba akhirnya peserta pun semuanya gagal Dan yang tersisa hanya satu peserta yaitu Anerose Namun apa yang terjadi yang dipanggil adalah cheat Kageno Ya Kageno heranlah karena ia merasa tidak mendaftarkan diri sebagai peserta Waduh siapa ya yang nendaftarin Kamu nanya iya beneran nanya sumpah deh kagak tau gak ada penjelasan disini Namun meski begitu Kageno disini terus berpikir bagaimana cara terlihat sebagai figuran Karena ia yakin di pertarungan terakhir ini akan dimunculkan roh pahlawan Olivier Ia akan gawat jika Kageno terdesak pasti akan mengamuk dan mengeluarkan seluruh kemampuannya Namun itu bisa menghilangkan pencitraan sebagai figuran Tapi kalau misalkan berpura-pura kalah konyol seperti di turnamen sebelumnya akan mempermalukan kerajaan Midgar Waduh apa ya yang akan dilakukan oleh Kageno Iya Kageno hanya memiliki satu pilihan yaitu menjadi shadow sebagai seorang pengacau Dengan sebuah sihir cahaya yang dilemparkan ke langit semua mata memandang ke arah cahaya Dan di saat itulah Kageno berubah wujud menjadi shadow Iya semua orang terkejut melihat sosok shadow yang tiba-tiba muncul terutama Jake Nelson Dan yang paling membuatnya kaget sihir gerbang sang tuari diaktifkan secara langsung oleh sang shadow tanpa tombol on off Iya lagi-lagi Jake dibuat kaget karena shadow telah memanggil sang penyihir bencana yaitu Aurora Terlihat Alicia dan yang lainnya tak mengenal Aurora dan hanya Beta yang mengetahuinya Sedangkan Jake tak mau menjelaskan apapun tentang Aurora Tiba-tiba Beta mengeluarkan buku catatan di antara jepitan kedua melonya Iya wajarlah bro pakaian gaun kan gak ada sakunya jadi cuman itu sakunya Lanjut terlihat Jake disini matanya hampir keluar Di saat Beta menggoda dengan melonya untuk menjelaskan tentang Aurora Iya alhasil Jake pun menceritakan siapa Aurora Ternyata Aurora adalah sosok penyihir terkuat yang mampu menghancurkan dunia Dan Aurora hanya diketahui oleh sejumlah orang di gereja Iya Alexia berpendapat itu artinya sosok shadow yang mampu memanggil sosok Aurora memiliki kemampuan yang hebat Waduh bakalan seru nih dapat lawan kuat tuh si kageno Seperti yang kita lihat kageno begitu senang bertemu dengan lawan yang aw Dimana disini gak ada bacot bro Dan sebuah pertarungan lah yang akan menjadi cara bicara antara mereka berdua Serangan pun dimulai dari Aurora memunculkan cairan merah mengeras seperti tombak menusuk dari berbagai arah Dan kageno hanya menghindari dengan pose yang sangat keren dan indah Dan yang bacot disini yaitu si Jake Melihat shadow yang terus-terusan menghindar dianggap sangat lemah olehnya Berbeda dengan Alexia yang terpukau melihat kageno Menghindar dengan tujuan sekedar mengawasi sebagai langkah awal dalam sebuah pertarungan Namun sebenarnya kageno ingin menikmati pertarungan lebih lama Dan hanya dengan sekejap Aurora langsung binasa Seperti biasa ketika pertarungan berakhir sang shadow langsung pergi Namun apa yang terjadi tiba-tiba kubah sihir mulai retak dan pecah Lalu muncul sebuah sihir gerbang sang tuari Memancarkan partikel sihir hingga ke seluruh area tanah suci Ya setelah membuat kekacauan Kageno kini berdiri di atap gedung memperhatikan kota suci Namun tiba-tiba gerbang sang tuari mengikutinya Kageno sudah kagak mau berurusan dengan sang tuari Namun sang tuari terus mengikutinya kemanapun Dan karena akan berbahaya jika dibiarkan Gerbang sang tuari akan mengikutinya sampai ke penginapan Maka dari itu kageno terpaksa memasuki gerbang sang tuari Untuk mengetahui apa maksud dari semua ini Di sisi lain gerbang sang tuari pun muncul dengan ukuran besar Membuat Alexia kaget bahkan Jake Nelson Iya Alexia dan Rose penasaran dengan perkataan Jake Yang menyebut sang gerbang terjawab oleh sosok shadow Paniklah itu si Jake karena keceplosan Yang akhirnya ia mengarang lagi agar tidak dicurigai Namun Jake mulai panik lagi ketika sang gerbang semakin terbuka Langsung memerintahkan antek-anteknya untuk menyuruh para warga Agar tidak menyentuh gerbang tersebut Iya disini Alexia dan Rose semakin curiga dengan tingkah laku si Jake Dan Jake semakin panik ketika para ciwi shadow ada di belakangnya Iya disini Alpha menyuruh Alexia dan Rose untuk tidak ikut berurusan sampai gerbangnya tertutup kembali Epsilon ditugaskan untuk mengurus Jake Sementara itu Alpha, Delta dan yang lainnya langsung bergegas memasuki gerbang sang tuari Paniklah itu si Jake Sepertinya ia takut ketahuan sesuatu Iya Epsilon disini akan membawa Jake untuk ikut memasuki gerbang Dan agar Alexia tidak ikut Epsilon menyekap Beta sebagai Sandra Namun Alexia berbisik pada Rose untuk membiarkan Beta sebagai korban Yaitu karena biar melonnya kagak tersaingi Waduh ini si Alexia jelas amat ya Iya si Epsilon heran lah sama akting si Beta yang terlalu lebay untuk dilihat Tiba-tiba muncul Algojo Venom anak buah dari Jake memotong kedua melon milik Epsilon Dan hal tersebut membuat Epsilon murka membunuhnya dengan sekejap Ya disini Jake sangat kaget melihat Algojo yang mati hanya dalam kedipan mata Dan Jake kagak mengerti maksud dari Epsilon yang tak mau ketahuan Bahkan Alexia pun tidak mengerti Cuman saya yang ngerti kayaknya deh Soalnya si Epsilon takut ketahuan melonnya yang terbuat dari selem bro Kalau sampai ketahuan hilang lah sudah jati dirinya anjir Karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan Ciwi Shadow Alexia pun ikut memasuki gerbang begitu penrose Iya mereka pun masuk dan saling tumpang tindih dan Beta protes dengan tangan Alexia yang mencengkram melonnya Iya karena terlanjur sudah memasuki gerbang Alpha berkata bahwa memang sudah sebaiknya Ciwi Kerajaan mengetahui semua ini Menurut legenda tempat ini adalah sanktuari yang menyegel lengan kiri diabolosi yang dikalahkan oleh pahlawan Olivier Menurut fakta disini Olivier merupakan seorang Ciwi Namun sejarah di kota suci mengatakan bahwa pahlawan Olivier merupakan laki-laki Dan tujuan Alpha disini mencari tahu kenapa pahlawan Olivier merupakan ras api yang sama dengannya Iya Jack pun kaget dengan Alpha yang merupakan hasil penelitiannya dulu Yang seharusnya Alpha sudah mati dirasuki iblis menjadi sekumpalan daging Iya keselamatan Alpha merupakan berkat dari Kageno yang menemukannya dulu Untuk menguak fakta lebih jauh Alpha membuka dan mengaktifkan sanktuari yang telah menyegel seluruh ingatan tentang penelitian diabolos Yang dilakukan Jack selama ini Kembali pada Kageno Setelah memasuki gerbang ia bertemu dengan sosok Ciwi yang sedang diikat Iya Ciwi ini merupakan orang yang dilawannya saat di turnamen yaitu Aurora Aurora mengakui kekuatan Kageno yang luar biasa Namun ia tidak mengakui bahwa gerbang mengundang Kageno untuk masuk Iya karena kagak ada urusan Kageno akan pulang Namun Aurora menahannya lalu meminta untuk diselamatkan Alhasil Kageno pun langsung robek ikatannya hingga bajunya sobek ngeberewek Iya Aurora pun menjelaskan untuk keluar dari sini sepertinya tidak mudah Karena Aurora maupun Kageno takkan bisa menggunakan sihir di dalam sanktuari ini Iya meski begitu Kageno sangat pede karena sudah terbiasa dengan situasi seperti ini Dan Kageno akan menghancurkan inti sanktuari Seperti yang disarankan oleh Aurora Iya untuk menuju inti dan keluar dari sanktuari Aurora akan menyelesaikan seluruh ingatan yang ada di dalam sanktuari Di sisi lain Alpa dan yang lainnya sudah mulai memasuki dunia ingatan Dimana disitu diperlihatkan sebuah penelitian yang menguji cobakan manusia Bahkan makhluk lainnya Yang tak cocok semuanya meninggal dan yang tersisa hanyalah beberapa ciwi saja Iya hal tersebut membuat Alexia terkejut Kembali pada Kageno Saat ini ia memasuki dunia ingatan tentang Aurora Terlihat Aurora kecil sedang galau menangisi sesuatu Iya Kageno bingung apa yang harus dilakukan saat ini Iya Aurora memberitahu untuk selangkah lebih maju harus menyelesaikan ingatan ini Tiba-tiba Aurora mengepret Aurora kecil sambil berkata bahwa menangis takkan menyelesaikan sesuatu Di sisi lain kita diperlihatkan Olivier sang pahlawan buatan Dimana Olivier adalah satu-satunya ciwi yang cocok dengan gen Diabolos Iya sekte ini sejak dulu telah melakukan eksperimen transplantasi sel iblis terhadap bocil-bocil Kenyataan Olivier memotong tangan kiri Diabolos adalah nyata Karena Olivier telah memiliki kekuatan iblis yang telah ditanam di tubuhnya Iya sekte ini memiliki tujuan lain dibalik kepahlawanan Olivier Dimana lengan kiri Diabolos masih hidup menyerang para kesatria namun berhasil disegel kembali Dengan tujuan untuk diteliti demi memperoleh kekuatan Diabolos Seperti hanya tablet ini yang sering digunakan oleh kesatria pengikut sekte ini Namun tablet ini bukanlah hasil yang sempurna karena memiliki efek samping yang sangat kuat Iya penelitian pun terus berlanjut dari lengan kiri Diabolos menciptakan sebuah penemuan yang hebat Yaitu tetesan darah iblis Dimana hanya dengan menjilatnya pengguna akan memiliki kekuatan dan kehidupan kekal abadi Iya seorang peneliti berambut itu merupakan Jack Nelson yang sudah botak saat ini Dan Jack mengakui hal itu Meski begitu tetesan iblis ini masih memiliki kelemahan Iya Alexia pun memotong pembicaraan bahwa ia mengetahui dengan jelas kelemahan dari tetesan iblis Yaitu rambut Dimana rambut Jack menjadi botak setelah menjilat tetesan iblis Jelas Jack membantahnya Karena rambutnya yang botak akibat rontok karena stres kurang healing Waduh lagi serius-seriusnya malah bercanda Ya kelemahan sebenarnya adalah soal produksi Dimana dalam setahun tetesan iblis hanya bisa didapatkan 12 tetes saja Sementara itu untuk memanjangkan umur setiap orang harus mengkonsumsi 1 tetes per 6 bulan Sedangkan peneliti berjumlah 12 orang yaitu Knaik Opron Dan Jack disini merupakan salah satu Knaik Opron nomor 11 Ya Jack pun mengamuk dan bilang bahwa dirinya merupakan Nelson Sitama Dan tiba-tiba Ya Delta yang merasakan sebuah ancaman langsung membunuh Jack Namun dimarahin oleh Alpha karena ia belum sepenuhnya mendapatkan informasi Meski begitu Alpha menyuruh Delta setidaknya ketika membunuh harus memastikan musuhnya dalam keadaan mati Dan benar saja Jack kembali bangkit Ya saat ini Delta dan Alpha telah dipisahkan dengan yang lainnya memasuki ruangan serba putih Yaitu karena Sang Tuari merupakan daerah kekuasaan Jack Delta pun mengamuk mencabik semua Kronin Jack Namun tak ada habisnya Dan Delta disini merasakan sesuatu yang aneh Ya Jack pun memberitahu semakin dekat dengan inti Sang Tuari Maka Chiwi Shadow ataupun siapapun akan kehilangan energi sihirnya Sedangkan Jack akan semakin kuat Kembali pada Kageno Saat ini ia berjalan dalam keadaan berbalik dengan Rora Waduh bisa ngintip dong Ya tak berlangsung lama mereka berdua memasuki sebuah ingatan Dimana mayat para kesatria berserakan Nampaknya telah terjadi pertempuran besar disini Lagi-lagi kita diperlihatkan sosok Rora kecil menangis di tengah legokan lubang besar Dan untuk mengakhiri ingatan ini Rora meminjam pedang Kageno untuk memenggal Rora kecil Namun tiba-tiba Ya dengan sekejap Kageno menyelamatkan Rora Karena akan repot jika Rora mati disini Dimana jika mati akan kembali ke ruang awal Ya Kageno paham dengan situasi saat ini Dimana ia seperti virus yang ditolak oleh sistem pengamanan sanktuari Namun ada yang aneh disini bro Mata kanan Kageno dari tadi menutup Ada apa ya? Ya di sisi lain Epsilon yang terpisah berjalan menelusuri ruang Bersama Chiwi Shadow lainnya Namun tiba-tiba muncul sosok manusia yang kerasukan iblis Yang nampak seperti zombie Ya Epsilon pun perlahan berjalan menyuruh anak buahnya untuk tidak menyerang Dan ketika si iblis menyerang Seketika ia berubah menjadi sosok arwah lalu menghilang Ya Epsilon disini menyebutnya sebagai cerminan ingatan dari diri sendiri ketika sedang kerasukan Dan kita pun sedikit diperlihatkan masa lalu dari Epsilon sebelum bertemu dengan Kageno Tibalah mereka di sebuah ruangan yang menyimpan data-data penelitian sekte ini Dan mereka menemukan struktur sihir pengamanan sanktuari Karena tidak bisa dibawa keluar Chiwi Shadow pun menggunakan sebuah kamera yang diproduksi oleh Eta Dari pengetahuan Kageno di dunia sebelumnya Ya kamera ini disebut sebagai Relavoid Tak berlangsung lama Tiba-tiba bodi suite mulai memudar Itu karena semakin dekat dengan inti sanktuari Maka sihir akan menghilang Waduh Melon Epsilon jatuh tuh bro Seketika Epsilon langsung menyerapnya kembali untuk membentuk Melonnya lagi Saat Kembali pada Kageno Meski tanpa sihir Kageno dengan mudah membunuh para zombie Karena fisiknya yang terlatih Namun tanpa sihir akan memakan waktu banyak Karena zombie terus bermunculan Maka dari itu untuk mengakhiri ini Kageno memenggal Aurora kecil Dan seketika ruangan kembali berpindah Tepat berada di dekat inti sanktuari Di sisi lain Delta terus mengamuk Meski tanpa energi sihir Ia mampu mencabik cloning Jake Tanpa mengurangi skill yang ia miliki Ya hal tersebut membuat Jake panik Memunculkan kembali cloningnya Namun Jake semakin panik Ketika melihat Delta yang semakin mengamuk Memunculkan kepalan besi menimpa semua cloning Jake Hingga muncrat Kembali pada Kageno Terlihat sebuah gerbang terkunci dengan sebuah rantai Dan Kageno akan membukanya Namun kagak jadi Karena pedang yang ia bawa Pasti akan patah duluan Maka dari itu Kageno akan mencabut pedang yang ada di depan pintu gerbang tersebut Ya Kageno pun mulai mencabutnya Namun pedangnya menolak Karena hanya garis keturunan lah yang mampu mencabut pedang itu Tapi coba kita lihat Dari lantainya udah retak bro Bahkan gagang pedangnya pun ikut retak Waduh kayaknya si Kageno ini sebenarnya bisa nyambut itu pedang bro Dengan secara paksa gitu Cuman karena takut Hancur pedangnya si Kageno menahan diri Kayaknya gitu sih Ya beginilah Kageno cowok penuh misteri bro Alhasil kini Kageno dan Rora akan menunggu sampai solusi muncul Di sisi lain Delta terus-terusan mengamuk menyerang cloning Jake dengan membabi buta Ya Alexia disini nampak heran dengan Delta yang merupakan ciwi Shadow Karena seingatnya Shadow memiliki gaya bertarung yang estetik Namun Delta disini hanya mengamuk takaruan Meski begitu Alexia mengakui kekuatan Delta yang sangat kuat Tak berlangsung lama ruangan putih pun pecah Mempertemukan mereka dengan sosok Jake yang asli Jelas Jake sangatlah panik Namun seketika ia teringat dengan sosok Olivier Setelah melihat patung Olivier di belakangnya Dan Jake membangkitkan Olivier untuk melawan Alpha Tak berlangsung lama Epsilon datang memberi kabar bahwa Ia telah mendapatkan struktur sihir pertahanan sang tuari Dimana para Shadow bisa keluar masuk sesuka hati kapanpun dimanapun Alhasil kini Alpha akan pulang tak mau melayani Kroco Karena tujuannya hanya ingin memotong sumber kekuatan Delta yang murka ingin merobek si Jake Namun karena pelototan dari Alpha Delta jinak seketika lalu meninggalkan sang tuari bersama yang lainnya Iya disini Jake sangat panik dengan para Shadow yang menyusup sang tuari Akan mencoreng namanya di dalam sekte alias kesatria kenaik operon Tak berlangsung lama tiba-tiba muncul notif memberitahukan Ada penyusup di dalam inti sang tuari Iya tidak lain tidak bukan itu adalah Kageno Seperti yang kita lihat Jake bersama Olivier berteleport ke ruangan inti Dan Kageno kaget melihat kepala Jake yang bersih bersinar tanpa minyak Mengeluarkan sebuah cahaya gemilau dan senyum lebat berkumis Namun disini Kageno melihat wajah yang familiar baginya Yaitu Olivier yang nampak mirip dengan Alpha Eh ini si Rora sama si Kageno malah ngomongin si botak yang tak mereka kenal Ketawalah itu si Jake Dan bilang bahwa Kageno memiliki nasib yang apas disini Bukan hanya tak bisa mencabut pedang Kageno disini akan segera menjemput ajalnya Tapi aneh loh ini dari tadi si Kageno matanya nutup sebelah bro Ada apa ya? Iya si Jake bilang kalau Kageno dendam Dendamlah sama si Rora Karena ia yang telah menipunya Menjadikan Kageno bernasib sial Dan Olivier pun langsung menyerang Membuat Kageno terlempar berkali-kali Terlihat Kageno begitu senang Membuat Jake heran dengan Kageno yang tak memiliki ekspresi akan prustasi Lagi-lagi Olivier menyerang membuat Kageno terluka Dan lagi-lagi si Jake ngebacot lagi Ya Kageno hanya bilang pertarungan ini nampak sepi tanpa dialog dan tidak menarik Karena lawannya memiliki jiwa yang kosong tanpa ekspresi Tiba-tiba Rora menahan Kageno untuk tidak bertarung Karena lawannya saat ini tak sebanding dengannya Ya Rora disini merasa ingatannya sudah kembali dan ia merasa puas Maka dari itu Kageno disini tak perlu mati Biarkan Rora yang akan mengurus sisanya Ya karena melihat Rora melemah Jake memberi sebuah penawaran Agar Kageno tetap hidup Rora harus membantunya Jelas Rora bingung harus membantu apa Ya si Jake disini hanya meminta Rora untuk bersumpah membantunya Waduh kayaknya masih ada yang disembunyiin dibalik Rora deh Ya Kageno yang sedikit tersinggung Meminta Rora untuk jangan menganggap Kageno akan kalah Dan hal tersebut membuat Jake murka menyuruh Olivier Untuk membunuh Kageno saat ini juga Dan tiba-tiba Ya tepat ketika terkena serangan dari Olivier Kageno tersenyum menangkap Olivier Lalu menggigitnya hingga bermunceratan Membuat Olivier hancur dan musnah Ya hal tersebut jelas membuat Jake tercengang Dimana Kageno menjelaskan tubuh manusia sebenarnya kuat Jika organ vitalnya tidak terkena serangan Maka dari itu Kageno tak usah repot-repot untuk menghindar Itu karena ketika musuh merasa serangannya mengenai Kageno Kageno bisa dengan mudah melakukan counter Dan Jake menyebut Kageno sebagai orang yang tidak waras Ya saat ini tersisa Jake seorang Dan mata kanan Kageno yang tertutup mulai meluat bermuncatan energi sihir yang sudah tak terbenung Jake dengan pede berkata bahwa kemenangan Kageno Hanyalah sebuah kebetulan alias keberuntungan Kageno yang ikut-ikutan tepuk tangan membuat Jake semakin murka Ingin membinasakan Kageno hingga berkeping-keping Ya Jake pun mengeluarkan salinan pahlawan Olivier dengan jumlah tak terbatas Dan disinilah Kageno mulai membuka mata kanan Mengsepet pahlawan Olivier dengan mudah Panik enggak panik lah masa enggak Coba lihat itu si botak Panik banget bro Ya jelas Jake panik dengan Kageno yang masih bisa menggunakan sihir di dekat inti santuari Makin panik lah itu si Jake ketika mendengar penjelasan dari Kageno yang tak seperti manusia biasa Dimana selama di dalam santuari Kageno menyimpan dan memperkuat energi sihir di mata kanannya Sehingga tidak bisa diserap Jake yang takut akan kematian menyeru seluruh pahlawan Olivier membunuh Kageno Dan lihat Jake begitu senang ketika Kageno perlahan terkena serangan Namun Kageno tetap kalam lalu berkata pada Aurora Untuk membuka gerbang harus mencabur pedang ya Sedangkan saat ini ia sedang bertarung Akan repot jika melakukan semuanya satu persatu Itu artinya Kageno akan melakukannya sekaligus dalam satu pergerakan Ya sang tuari pun kini telah musnah hanya dengan satu serangan Saat ini Kageno masuk ke dalam dunia gelap gulita lalu muncul dengan kiri dia bolos Dan ketika Kageno akan menyerang seketika Kageno berada di pangkuan Aurora Di atas rumput yang hijau di dalam hutan rimba Aurora sangat takjub dengan kekuatan Kageno Dimana Kageno menggeser jantung saat ditebas Ya Aurora pun kini jujur bahwa yang telah mengundang Kageno ke dalam santuari adalah dirinya Bukan hanya itu Aurora pun jujur bahwa sebenarnya ia ingin melupakan semua memori lalu menghilang Namun kini ia memiliki satu kenangan yang tak ingin ia lupakan Yaitu pertemuannya dengan sang Kageno Ya sebelum menghilang Aurora berkata Andai saja Kageno menemukan dirinya yang asli Lalu kata tolong menjadi sebuah misteri selanjutnya bagi Kageno Di sisi lain Alessia menyadari cahaya energi sihir menjulang tinggi ke langit yang menghancurkan santuari Merupakan sang sedo Iya Alessia disini sangat kesal terhadap dirinya yang lemah Tak bisa berbuat apa-apa Tak tahu mana yang benar mana yang salah Tak bisa menilai mana musuh mana kawan Yang ia bisa lakukan hanyalah menonton Ia tak mau suatu hari nanti kehilangan sesuatu yang berharga tanpa ia sadari Maka dari itu Alessia ingin membentuk sebuah aliansi dengan Beta dan Rose Untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin Iya Alessia disini berpikiran meski dirinya lemah setidaknya ia bisa melakukan sesuatu Esok harinya kita diperlihatkan pembicaraan Alpa dengan Epsilon di atas perahu Yang didayung oleh dua personil ciwi sedo mengenai kejadian santuari Dimana sudah dipastikan sang sedo lah yang menghancurkan santuari dengan energi sihir yang menjulang tinggi ke langit Beta diinpokan sedang membimbing dua ciwi kerajaan agar bisa menyusup lebih dalam Lalu menurut hipotesis mengatakan Aurora sang penyiri bencana merupakan sang iblis diabolos Dan untuk panggung selanjutnya yaitu ibu kota Midgar Di sisi lain kita diperlihatkan sebuah negosiasi bisnis properti antara Gama dengan seorang sales yang entah siapa namanya Terkait sebidang tanah untuk pembukaan cabang perusahaan Gama dengan harga murah di kota Madlid Meski begitu Gama menolaknya Namun ketika asisten Gama memberi info tentang wilayah Madlid yang terkait Menyimpan hasil bumi yang berlimpah yaitu minyak bumi yang tidak diketahui oleh penduduk Madlid Ya alhasil Gama akan membeli seluruh properti yang ditawarkan di kota Madlid Termasuk seluruh properti di sepanjang sungai Nil Sementara itu Jeta terus berkeliling dunia mencari berbagai informasi Sedangkan Delta masih mengawung berkeliaran di sekitaran Tanah Suci Dan yang lainnya berada di markas Chiwi Shadow Ya kita pun diperlihatkan masa lalu Alpha dengan Kageno ketika pertama kali membangun sebuah markas Dengan desain bangunan yang mirip di dunia asal Kageno Ya Alpha disini mengumpulkan para tujuh Chiwi Shadow untuk dilatih dan dikembangkan demi melawan sekte Diabolos Tiba-tiba Gama datang memberi info bahwa kerajaan Oriana telah menghubunginya Dimana Perdana Menteri Kerajaan bernama Dom Catish Hogg telah berangkat menuju kerajaan Midgar Di sisi lain lagi kita diperlihatkan pembicaraan antara Alexia dan Iris Sambil mandi di sebuah pemandian air panas yang telah diboking khusus oleh mereka berdua Ya pembicaraan mereka berdua terkait tentang kejadian santuari yang tidak diketahui oleh Iris Waduh kali ini kita abaikan dulu soal melon meski kelihatan tapi ya kita pura-pura aja jangan ngomongin melon Soalnya ngomongin melon jadi gak fokus bro dan melon juga Bang katanya gak akan bahas melon gimana sih bang Ya ada hal penting disini bro Sang Ayah atau lebih tepatnya Sang Raja tak mau ikut campur dengan permasalahan di Tanah Suci Mengenai kebusukan santuari yang sudah dibongkar Mungkin saja Sang Raja takut membuat keributan berlebih mengingat kerajaan Oriana akan singgah di ibu kota Midgar Dan kebetulan sekali akan diadakan festival Dewa Beladiri di Midgar Ya disini Iris mengincar juara pertama untuk meningkatkan kepercayaan para warga dan membentuk kembali pasukan Merah Tua yang telah bubar Mengingat kesatria terkuat yang telah mundur dari pasukan mungkin bisa jadi karena trauma Maka dari itu Iris yang sudah dianggap lemah akibat kemunculan Chiwi Sedow Ingin memenangkan turnamen demi meningkatkan kepercayaan para kesatria terhadapnya Ya meski begitu biasanya di acara besar Sang Sedow pasti akan muncul Namun Iris dengan pede akan mengalahkan Sang Sedow Meski ia tahu diri Sang Sedow memiliki energi siri yang di luar nalar Namun Iris menganggap energi siri yang dimiliki Sang Sedow merupakan atribut artefak Maka dari itu ia akan melawan Sedow apapun caranya Ya Alexi hanya termenung karena ia melihat sendiri di depan mata kepalanya Sang Sedow memiliki kekuatan besar tanpa artefak Di sisi lain lagi Rose berlatih keras di bawah rintitan hujan membasahi sekujur tubuhnya hingga pedangnya licin Sambil mengingat indahnya teknik pedang Sang Sedow yang tak bisa ilampaui Namun tiba-tiba dada Rose terasa sakit Waduh sakit kenapa ya? Ya andai saja saya ada disitu pastinya Saya rela menggitin Rose 24 Acuu Tapi ada yang aneh disini bro Dada Rose muncul sebuah urat berwarna merah Saat ini Kageno berdiri di atas ketinggian Mendengarkan ocehan dan kegembiraan para penduduk yang akan menyambut turnamen tersebut Dimana para kesatria terkuat akan muncul terutama kesatria dari kerajaan Oriana Ya Kageno sangat bersemangat karena ia bisa mewujudkan karakter figuran dambaannya Dengan berpartisipasi di turnamen bela diri Dimana Kageno sudah membayangkan menjadi seorang figuran yang memiliki kekuatan mutlak Lebih tepatnya Kageno ingin menjadi orang yang terlihat lemah dan hampir kalah Lalu menunjukkan kekuatan yang sebenarnya Hingga membuat mata para penonton tercengang Sebelum itu Kageno menghampiri Gama Membuat Gama grogi dan saking groginya ia tersoledat hingga terjatuh Ia sambil duduk dengan gagah layaknya seorang raja Kageno meminta satu permintaan pada Gama Yaitu ia ingin menyembunyikan identitasnya saat mengikuti festival bela diri Ia beberapa pakaian pun mulai disiapkan Dan juga sebuah peralatan hasil ciptaan Eta Bahkan disini Gama sudah mempersiapkan slime khusus untuk membuat wajah baru Dioleslah itu slime Lalu Eta mulai menghubungkan peralatannya Ia Kageno pun ditawarkan mau seperti apa wajahnya Waduh kayak ditukang cukur aja ya Tapi yang ini lebih canggih bro Bukan lagi ganti rambut tapi ganti muka bro Ia setelah dipilih-pilih Kageno menemukan muka yang cocok Yaitu muka si pemuda biasa Dimana si pemuda biasa dikenal sebagai kesatria pemalas Dibuang dari klannya hingga mati tapi tak ada yang kenal Ia karena Kageno setuju Gama setuju Asisten setuju Bahkan tetangga juga setuju Operasi pengubah wajah pun dimulai Ia kini Kageno senang dengan wajah barunya yang sesuai dengan ekspetasinya Yaitu terlihat sangat lemah Dan agar semakin terlihat sangat lemah Kageno membungkukan tulang punggunya Ia disini Kageno heran dan kagum melihat Gama yang memiliki otak jenius bekerja sama dengan Eta Membuat sebuah peralatan-peralatan dari semua pengetahuan Kageno di dunia sebelumnya Namun meski begitu Gama tetaplah lemah Lihat jatuh lagi tuh dia Lanjut Di kota kita diperlihatkan sosok ciwi perkasa bernama Anerose Salah satu ketujuh pedang pegata Terkenal dengan prestasinya yang telah lulus ujian sang dewi di tanah suci Dan kebetulan sekali ia bertemu dengan Kageno sebagai si pemuda biasa Ia disini Anerose menyerankan Kageno untuk tidak ikut turnamen Karena Kageno disini sangat amat terlihat lemah Sehingga membuat Anerose merasa kasihan dan priatin Ia Kageno pun hanya bilang jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya Dan hal tersebut membuatnya senang karena dianggap lemah Tak berlangsung lama muncul sosok pria botak bertubuh kekar berotot dan berurat memakai armor yang benar-benar terlihat sangat kuat Bernama Quinton Quinton disini setuju dengan saran dari Anerose Lalu berkata bahwa Kageno yang terlihat amatir dan lemah Lebih baik pulang nenen saja sama ibunya Membuat semua orang di sekitar tertawa terbahak-bahak Ia Kageno yang senang dengan situasi saat ini Berkata bahwa setidaknya dirinya lebih kuat daripada Quinton Jelas hal tersebut membuat Quinton murka karena merasa diremehkan Ditonyoklah itu si Kageno Lalu ketika Quinton akan menonjok Kageno memperhitungkan pertarungan tangan kosong jelas ia takkan kalah jika serius Dan Quinton pasti akan kelar Namun disini Kageno berpura-pura terkena tonjokan Dan kembali terlihat konyol lemah menyedihkan pikir Ditertawakan oleh para penonton Kageno pun tak berhenti memanasi Quinton Dengan berkata bahwa kepalan tangannya tak semurah itu dikeluarkan disini Iya pertarungan pun berhenti berkat Anerose yang menyuruh Quinton berhenti Iya ketika Quinton sudah pergi Anerose pun meminta maaf Karena tak menghentikan pertarungan sejak awal Namun ia setuju dengan pertarungan ini Agar membuat Kageno jerah dan munur dari turnamen Namun tiba-tiba Anerose kaget dengan Kageno yang baik-baik saja Meski sudah mendapat hantaman yang sudah jelas Jika orang biasa akan terluka parah Iya Kageno pun berjalan sambil berkata Bahwa sudah sejak lama ia tak mencicipi rasa darah Ketika sedang mendaftar Kageno sangat senang dengan kejadian barusan Dimana ekspresi si Chiwi sesuai dengan ekspetasi skenarionya Menunjukkan bahwa orang yang dianggap lemah dan diremehkan Ternyata orang yang kuat Iya ketika bertemu dengan temannya Kageno kembali berubah menjadi Kageno mode SMA Di sini Yeager terus-terusan membicarakan soal taruhan Untuk turnamen yang akan segera dimulai Yang sebenarnya taruhan atau judai itu dilarang oleh Bang Roma Maka dari itu Yeager yang minta duit untuk taruhan Dan kagak dikasih oleh Kageno meski memaksa Hingga sore tiba Kageno yang akan pulang ke kontrakan dihampiri Rose Yang sudah dipenuhi rasa rindu tak terbendung ingin bertemu Iya disini Rose bercerita bahwa dirinya mulai akrab dengan dua teman Chiwi nya yaitu Alexia dan Beta Namun pembicaraan yang penting disini yaitu mengenai pertunangannya dengan Dom Ketheshaug Dimana setelah pulang nanti Ia akan menghampiri sang ayah lalu diperkenalkan dengan Dom Iya disini Rose sadar bahwa dirinya yang merupakan putri dari negeri seni Mengemban banyak harapan Dan ia menghianatinya dengan menjadi kesatria berpedang Jelas ayah dan ibunya tak setuju itu karena pedang yang berlumuran lumpur tak ada gunanya Namun Rose tetap memilih jalannya itu karena ia tak pernah lupa Dengan sosok yang pernah ia temui sejak kecil Yang memiliki keindahan saat mengayunkan pedang Iya kalau disidik-sidik sosok bertopeng itu mirip dengan Kageno bro Terus yang penting disini apa bro? Iya hal yang penting yaitu saat ini Rose akan kembali menghianati keinginan kedua orang tuanya dan negerinya Dan disini Rose berharap Kageno akan tetap percaya padanya meski akan terjadi sesuatu nantinya Iya pembicaraan pun berakhir dengan sebuah surabi yang diberikan oleh Kageno Untuk membuat Rose sedikit lebih enjoy dan disantuhkan Esok harinya pertandingan laga penyisihan pun sudah dimulai Jaeger begitu serius menulis data-data tiap petarung Agar dia menang taruhan sesuai data yang ia catat Iya Kageno tetap takkan memberi uang untuk Jaeger meski memaksa Karena ia selalu berpegang teguh pada Bang Roma Eh tiba-tiba muncul seorang petarung berjirah emas berkilauan dengan julukan sang legenda tak terkalahkan Namun dirinya hanya ingin disebut sebagai sinaga emas yang maha kebal Iya hadirnya dia disini tertarik dengan Jaeger yang sedang mendata tiap pertarungan Dan orang ini ingin mengajarkan Jaeger bagaimana cara menilai petarung agar menang dalam taruhan Kageno pun pergi izin pengen ee dulu dicuekinlah sama mereka Ya ternyata sudah saatnya giliran Kageno sebagai pemuda biasa akan bertanding Melawan seorang pria dengan senyum lebar berbadan kekar berotot dan berurat Yang sudah jelas di mata pria emas sosok tersebut memiliki power 1364 Jaeger yang heran dijelaskan maksud power tersebut yang merupakan penilaian dari matanya Dan untuk si pemuda biasa alias Kageno memiliki power yang hanya cuma sekedar 36 saja Waduh itu artinya tak ada harapan menang bagi si pemuda biasa Bahkan akan kalah dengan sekejap Jelas Jaeger bangga dengan analisis si emas yang memiliki mata yang tajam Namun apa yang terjadi yang menang malah si pemuda biasa Semua orang heran dengan pertandingannya dimana si pria kekar keras berotot dan berurat Kalah hanya karena tersandung Iya ternyata diantara penonton ada aneh Rose yang sedang menyaksikan Dimana ia melihat namun kurang jelas Karena saking cepatnya dimana lengan Kageno bergerak seolah-olah terlihat memukul dagu dengan upper cut Lalu menengkasnya supaya terlihat tersandung Namun lihat ini si emas udah tau predisinya salah Ngeles lagi dan tetap terlihat keren dan tetap membuat Jaeger percaya Iya seperti orang yang sakti aja ketika predisinya benar dipuji dan dianggap sakti Ketika predisinya salah ngeles seribu alasan tapi masih ada aja yang percaya kayak Jaeger ini nih Lanjut Kageno pun kembali dan bilang habis ee Namun lihat ini si Jaeger begitu optimis akan menang taruhan nanti besok Jaeger pun pinjam duit pada Kageno Namun tetap Kageno takkan ngasih duit Itu karena ia masih berpegang tuduh pada Bang Roma Dimana judai itu tidak baik untuk kesehatan Yasmani dan Rohani Gak gitu Bang ceritanya Esok hari subuh pun tiba Kageno dikagetkan dengan Jaeger yang berisik mengetuk pintu subuh-subuh Dikira mau pinjam duit lagi ternyata ada kabar penting disini Dimana Rose dikabarkan telah menusuk melukai Dom Ketesau Dan saat ini ia sedang melarikan diri Di sisi lain kita diperlihatkan pembicaraan Alexia dan Beta mengenai kasus Rose Dimana masalah ini termasuk masalah internal bagi kerajaan Oriana Dan kerajaan Midgard tidak diperbolehkan untuk campur tangan Ia jelas hal ini sangat mencurigakan bagi mereka berdua Kita pun diperlihatkan situasi Rose saat ini di lorong saluran air Dimana ia menahan rasa sakit di dadanya Sambil berlari bersembunyi dari kejaran pasukan Oriana Sementara itu Alexia berencana menangkap Rose lebih dulu Untuk mengetahui cerita yang sebenarnya Namun Beta berpendapat untuk tidak melakukan hal yang tak berguna Dan hal tersebut membuat Alexia marah Lalu menekan Beta yang dikiranya sedang berakting Untungnya Beta masih bisa menahan diri Tak terbawa suasana dan tetap menjadi karakter polos Ya hal tersebut hanya sebuah gertakan Dimana meski mereka teman Namun Alexia tak tahu apa isi hati masing-masing Meski begitu disini Alexia mempertegas Bahwa ia tak bisa menghiraukan seorang teman Alhasil Beta pun berkata siap akan mencari informasi lebih dalam Agar mencairkan suasananya saat ini Setelah Alexia pergi Beta pun berbicara dengan anggota Chiwi Shadow Dimana Beta akan membocorkan sedikit informasi Untuk mendapatkan pertukaran info Dan setidaknya bisa membuat Alexia berhenti sejenak Itu karena jika Alexia terlibat masalah Beta akan kerepotan Iya anggota Chiwi Shadow pun memberi laporan Situasi Rose saat ini Yang sedang kabur lewat jaru saluran air Ia Beta menemukan laporan yang sangat mencurigakan Dimana Rose selalu kesakitan di dadanya ketika sedang berlari Kembali pada Kageno Saat ini ia sedang menonton pertandingan Dan sambil menunggu giliran bertanding Ia memikirkan kasus mengenai Rose Dimana Kageno akan merasa rugi Jika kehilangan pelanggan sebagai karakter figuran Dimantar Rose Tapi lihat ini si Yeager malah sibuk mikir yang taruhan Iya disini Kageno memiliki ide Menjadikan kasus Rose sebagai ipen bagi Shadow Yaitu pertempuran rahasia di balik turnamen bela diri Ketika akan pergi Kageno berpapasan dengan seorang Chiwi bergerudung Iya karena Kageno memiliki aroma seorang elf Si Chiwi pun menanyakan perihal adiknya yang ia cari memiliki paras yang mirip dengannya Dan ketika melihat wajah si Chiwi Kageno teringat dengan apa yang sangat mirip Namun Kageno menjawab sambil tersenyum bahwa ia tak tahu Dan tiba-tiba si Chiwi tanpa ragu menebas leher Kageno Namun ia menghindarinya dengan berpura-pura tersandung Iya si Chiwi pun meminta maaf dan kecurigaannya menghilang setelah mengetahui Kageno yang merupakan manusia biasa tak memiliki kekuatan Dan si Chiwi pun memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Batrix Lalu berkata bahwa tangan Kageno sangatlah bagus dan akan menjadi kuat Ya emang sudah kuat disitu aja yang kagak tahu Lanjut Kita pun diperlihatkan Anerose yang sedang menonton pertandingan lalu dihampiri Quinton Ya Quinton disini tahu bahwa Anerose sedang menunggu pertandingan si pemuda biasa alias Kageno Ya disini mereka berdua membicarakan soal pertandingan si pemuda biasa sebelumnya Dimana si pemuda biasa menyimpan teknik rahasia Ya Anerose melihat lengan kanan si pemuda biasa bergerak sedikit dan selebihnya tak asat mata Namun ia menganggap bahwa si pemuda biasa melakukan abarkat dengan kecepatan yang sangat cepat Berbeda dengan Quinton yang berpendapat bahwa si pemuda biasa menggunakan suatu artefak terlarang Ya saat ini mereka berdua ingin menyaksikan pertandingan si pemuda biasa melawan si pria emas Lebih tepatnya si legenda tak terkalahkan Bisa juga disebut naga emas maha kebal Ya si emas mendapatkan julukan tersebut karena tak pernah kalah sekalipun dalam semua pertandingannya Namun ada yang unik disini Pakta yang ditemukan oleh Anerose Si emas selalu memilih dan menilai lawannya sebelum bertanding Jika dinilai lebih lemah maka ia akan lanjut bertanding Contohnya dulu saat akan melawan Anerose Si emas munur karena ia tahu akan kalah Dan itulah yang membuatnya tak terkalahkan Cupu banget saat Seperti yang kita lihat saat ini si emas akan bertanding melawan si pemuda biasa alias Kageno Si emas disini kagak munur karena ia sudah menilai bahwa Kageno sangatlah lemah Ya pertandingan pun dimulai dengan penyerangan yang sangat cepat dari si emas Namun dengan mencengkrekan lehernya Kageno menghindar dengan mudah Dan dengan kesempatannya Kageno sudah pasti bisa menebas si emas Namun ia hanya mencabut pedangnya dengan perlahan Jelas hal tersebut membuat si emas marah karena telah diremehkan Atau lebih tepatnya Kageno tak menggunakan kesempatannya Ya di sisi lain Anerose yang sedang menonton Dengan jelas melihat serangan si emas tak bisa dihindari oleh orang biasa Dan Anerose disini dengan jeli melihat Kageno mencengkrekan leher untuk menghindar Jelas Quinton tak percaya dengan hal tersebut Karena mustahil Ya terjadilah perdebatan antara Quinton dan Anerose mengenai pencengkrekan leher Kembali pada Kageno Si emas sangat murka melihat Kageno yang masih kalem Padahal sudah melewatkan kesempatan bagus untuk menyerang Dan kali ini si emas akan menunjukkan rasa penyesalan pada Kageno Dengan sebuah energi sihir yang meluap hingga membentuk sebuah naga Yang membuat Kageno kepenpenan Membuat Anerose dan Quinton kaget dengan pencaran energi sihir dari si emas Membuat penonton takjub bahkan membuat tetangga heran Ya si emas berkata bahwa kekuatan tempurnya mencapai 4330 Dan ia menyebut skillnya tebasan kilatan dewa iblis pedang naga emas Namun apa yang terjadi Ya semua orang dibuat kaget dengan terpentahnya si emas Dan mereka tak melihat apa yang terjadi sebenarnya Quinton pun bertanya dengan serius pada Anerose mengenai apa yang ia lihat Ya Anerose melihat Kageno bersin membuat si emas langsung kelar Lebih detailnya ketika si emas menyerang kilauan cahaya Membuat Kageno bersin sambil mengarahkan pedangnya ke arah si emas Lalu terpental Ya Anerose menyebutnya sebagai serangan kecelakaan Jelas hal tersebut membuat Quinton heran dan tak percaya Mana mungkin hanya dengan bersin bisa melenyapkan energi si emas yang begitu besar Ya Quinton pun merasa rugi mendengar pendapat Anerose yang konyol Dan ia akan membongkar sendiri rahasia dibalik Kageno di final penyisihan nanti Namun Anerose disini tetap percaya dengan apa yang ia lihat Dan Anerose mulai menirukan kemampuan Kageno Yaitu mencengkerekan lihir berikut bersin Di sisi lain kita diperlihatkan Iris sedang mengunjungi Dom Ketershaug Untuk mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi Karena laporan yang dikirim ke Midgar seolah-olah terlalu berlebihan Ya Dom disini mengkritik bahwa Midgar terlalu cemas Itu mungkin karena pernah adanya kasus penculikan sang putri Alexia Dan disini Dom menyindir bahwa masalah internal akan diselesaikan oleh pihak kerajaan Maka dari itu Dom meminta Iris untuk tidak ikut campur mengenai masalah internalnya Ya meski Dom disini terlihat sangat sopan Namun hal tersebut membuat Iris menahan kekesalannya Yang tak bisa berbuat apa-apa Dan sang Raja Oriana disini terlihat sangat aneh Mengikuti semua perkataan dari Dom Kembali pada Kageno yang lagi-lagi menang dalam pertandingan dengan bersinnya Alias dianggap serangan kecelakaan Namun kini para penonton mulai dilema Dimana kemanangan Kageno sudah mulai dianggap bukan kebetulan Membuat mereka bingung bertarung untuk siapa Sementara itu Yeager berusaha minjem duit demi masa depannya pada si Botak yang sedang pulang kampung Ya disini Kageno heran dengan lawannya yang tadi terlalu bersemangat Ya ternyata lawannya yang tadi itu si Quinton bro Tak berlangsung lama Anerose datang menghampiri Lalu memperingatkan Kageno bahwa ia sudah mengetahui semua trik milik Kageno Dan Anerose disini merupakan lawan selanjutnya Ya disini Kageno tersenyum menemukan momen terbaik Dimana Kageno menggertak balik dengan menunjukkan armornya yang ia pakai selama ini Memiliki beban yang sangat berat Hingga membuat lantainya jebol Namun disini Anerose tak mau kalah menunjukkan teknik Kageno yang selalu ia pergunakan Ya jelas hal tersebut membuat Kageno heran melihat Anerose yang gejenya keterlaluan Di sisi lain kita diperlihatkan Rose yang sedang dikejar oleh pasukan Oriana Dan Rose disini melukai pasukan itu namun tidak dibunuh Lanjut di hari berikutnya Di pagi hari tiba-tiba Jagera riwe menghitung pintu Yah dengan wajah yang malas Kageno pun membuka pintunya Dikirap mau pinjem duit lagi bro Ternyata Jager disini mengabarkan info penting Yaitu berita mengenai Rose yang sudah dinyatakan sebagai buron Dengan hadiah uang yang cukup besar Dan yang bikin riwe Si Jager meminta bantuan Kageno untuk mencari keberadaan Rose Demi mendapatkan imbalan tersebut Yah di dalam hati Kageno berbicara bahwa ia mendukung Rose melarikan diri Apalagi jika terjadi momen brutal pembunuhan tunangannya Eh tiba-tiba Kageno melihat Cryer akan datang ke koterakan Yah Kageno pun langsung bergegas mengganti pakaian Dan bersiap untuk mencari Rose Digusurlah itu si Jager lalu lompat keluar jendela bersama-sama Ketika di kota Jager meminta Kageno untuk menunggu Cenah mengerek dan tiba juhulah bro Tapi si Kageno malah gak peduli dan pergi sendirian Di jalan sambil memandangi poster Rose Kageno berharap bisa bertanya secara langsung mengenai alasan Rose menusuk tunangannya Tak berlangsung lama Kageno mendengar suara dentingan piano Iya hal tersebut membuatnya teringat dengan masa lalu di dunianya yang dulu Dimana Kageno dituntut oleh keluarganya untuk menjadi seorang pianis Iya bagi Kageno pianis bukanlah hal yang buruk Di setiap konsep dari seninya terbilang keren Hingga membuatnya tak sadar terus berlatih piano Namun tetaplah menjadi penguasa bayangan merupakan hal yang paling utama dan yang paling keren Iya Kageno terus berjalan sambil mendengarkan dentingan piano yang dimainkan seseorang Kageno sangat mengenal dengan lagu tersebut Iya tidak lain tidak bukan lagunya itu berjudul Jungklak-jungklik mencintaimu Karena penasaran dengan siapa orang yang memainkan lagu di dunianya yang dulu Kageno pun mengecek Yang ternyata merupakan Epsilon salah satu dari ketujuh Chiwisedo Iya dengan wajah mesem Kageno heran Bukan hanya Gamma Beta yang menggunakan pengetahuannya untuk bisnis Malahan kini Epsilon juga begitu Di sebuah ruangan pribadi Epsilon berbincang dengan Kageno Epsilon sangat terkejut dengan kehadiran Kageno yang mau hadir dan menonton pertunjukannya Epsilon disini sangat berterima kasih berkat pengetahuan yang diajarkan oleh Kageno Ia menjadi seorang pianis dan komposer yang sedang naik daun Bahkan mendapat tawaran bekerja sama dengan negeri seni kerajaan Oriana Mengingat kerajaan tersebut Kageno langsung menanyakan di mana keberadaan Rose Iya Epsilon menjawab kaget tahu karena yang mengurus masalah Rose adalah Beta Namun ia mendapat sedikit informasi di mana Rose dikabarkan kabur melalui jalur saluran air di ruang bawah tanah Dirasa informasi tersebut cukup baginya Kageno pun langsung pergi Ketika keluar dari ruangan Kageno melihat sebuah piano di lantai bawah dan tiba-tiba ia tersenyum Waduh senyumnya itu loh bikin gue penasaran apa maksudnya coba Di sisi lain kita diperlihatkan pergerakan Alexia bersama Beta menuju pintu ruang bawah tanah Ketika menuruni tangga mereka berdua berbincang mengenai kasus yang dialami Rose saat ini Iya Alexia menganggap Dom Kateshawk berhubungan dengan sekte Diabolos Dengan bukti yang kecil mana mungkin bisa mengungkap karena masalah ini termasuk ke dalam golongan antar negeri dan agami Maka dari itu butuh bukti yang kuat untuk membebaskan Rose Sebelumnya ayah Alexia telah memperingati untuk tidak mengurusi masalah tersebut apalagi masalah politik Iya obrolan pun langsung beralih pada info dari Iris yang telah melihat Sang Raja Oriana secara langsung Dimana Sang Raja terlihat hampa seperti tak memiliki jiwa Alexia menganggap sekte terus bergerak tanpa sepengetahuannya Iya Alexia takut jika terus mengikuti langkah dari Sang Ayah hal yang sama bisa terjadi di Kerajaan Midgar Maka dari itu saat ini Alexia akan mencari keberadaan Rose untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Beta bilang sebaiknya kita pulang dan tak perlu melakukan hal yang ceroboh Namun Alexia tetap kekeh akan mencari meski sendirian Iya apalah daya Beta yang ditugaskan untuk memantau pergerakan Alexia terpaksa harus mengikutinya Di sisi lain lagi kita diperlihatkan keadaan Rose saat ini Terlihat urat merah di dadanya mulai menjalar ke seluruh tubuh Rose yang tak berdaya terus memikirkan benar atau salah mengenai langkah yang telah ia ambil Ternyata sebelumnya di istana Rose yang sudah lama tak bertemu dengan Sang Ayah Dia kaget melihat keadaan Sang Ayah yang sudah tidak normal Melihat Dom dan antek-anteknya yang tersenyum seolah-olah menertawakan nasib Kerajaan Oriana Membuat Rose murka hilang akal sehat Langsung menyerang Dom yang merupakan dalang dari semua ini Namun hal tersebut membuat Rose dinyatakan sudah gila Alhasil kini Rose dikepung oleh pasukan Kerajaan Untungnya Rose berhasil melarikan diri Dengan suara yang lantang Dom mengancam jika Rose tak menyerahkan diri sampai acara festival berakhir Sang Ayah akan membunuh semua para tamu yang hadir Iya Rose disini sadar langkah yang telah ia ambil hanya karena amarah dan kepanikan Anda saja ia lebih tenang mungkin saja ia bisa mengambil tindakan dengan lebih bijak lagi Rose sebenarnya tak mau kabur tak mau menyakiti Kerajaan dan ia sangat menyayangi Ayahnya Rose ingin sekali melindungi semuanya Namun apalah daya dirinya yang lemah takkan mampu melawan Dom dan pasukannya Teringat bungkus surabi yang diberikan Kageno Rose berharap Kageno masih mempercayainya masih dalam situasi seperti ini Iya Rose ingin sekali membunuh Dom dan antek-anteknya untuk menyelesaikan semua masalah ini Dan setelah itu Rose berharap bisa menikah dengan Kageno lalu hidup bahagia Namun tiba-tiba dadanya terasa sakit muncul sebuah kutil segede hui Iya Rose sudah menyadari sedari awal bahwa ia telah kerasukan iblis Dan ia takkan mungkin mewujudkan harapannya itu Tak berlangsung lama terdengar sebuah dentingan piano dan bulu-bulu yang bertebaran Rose mengikuti jejak bulu dan sumber suara hingga tiba di sebuah ruangan Terlihat bulu-bulu berterbangan angin ngahnya liwir dengan sejuk memenuhi seluruh ruangan Cahaya yang menyinari nampak indah di mata sambil diiringi lagu jungklak-jungklik mencintaimu Ternyata Kageno telah mempersiapkan semua ini untuk Rose Iya inilah maksud dibalik senyum Kageno yang misterius Menggunakan piano sebagai panggung sang sedo agar tampil keren Sang sedo pun berdiri lalu berkata Apa yang kau perbuat Seketika Rose terdiam lalu mengatakan bahwa ia ingin melindungi semuanya Terutama sang ayah yang ia cintai Namun apalah daya dirinya yang lemah tak bisa berbuat apa-apa Sang sedo pun berkata kembali Jika masih memiliki niat untuk bertarung maka aku akan memberikanmu kekuatan Kekuatan ini akan mengubah masa depan tergantung dirimu Sontah saja Rose menginginkan kekuatan itu untuk melindungi kerajaan Oriana Alah hasil kini sang sedo memberikan sedikit kekuatan pada Rose Sebelum pergi sang sedo memberi pesan bahwa kekuatan sejati yang sebenarnya bukanlah kekuatan Melainkan caramu dalam hidup Setelah Kageno menghilang tak berlangsung lama muncul antek-antek sekte Dan dengan sekejap Rose melenyapkan mereka semua Sementara itu Alexia dan Beta yang merasakan energi sihir yang besar langsung mencari Hingga mereka berdua akhirnya bertemu dengan Rose Terlihat Rose begitu dingin terhadap Alexia Lalu berkata bahwa dirinya telah memperoleh kekuatan dan akan menempuh jalan yang ia percaya Rose tak ingin Alexia terseret ke dalam masalahnya Sontah Alexia jengkel dengan sikap Rose Teringat perjanjian mereka bertiga Alexia tak mau lagi menjadi penonton Namun tetap saja Rose tak mau melibatkan Alexia ke dalam urusannya Hal tersebut membuat Alexia marah menghunuskan pedangnya lalu menyerang Namun tak berlangsung lama pertarungan mereka berakhir dengan kemenangan Rose Alexia yang pincang dititipkan pada Beta Sebelum Rose pergi Beta berkata pada Rose bahwa ia tak akan menghentikan Rose Namun tak akan lama lagi tujuan mereka akan sama dan akan bersinggungan Ia Beta disini mengetahui bahwa Sang Shadow telah memilih Rose Di sisi lain telah terjadi keributan piano yang menghilang secara tiba-tiba Yaitu karena ulasi Kageno Lalu bagaimana dengan Kageno saat ini Iya Kageno pulang ke kontrakan dengan wajah yang bahagia Karena dramanya telah berhasil dengan nilai sempurna berkat piano yang ia pinjam Bilangnya pinjam sih tapi kagak minta izin ya sama saja dengan nyuri Namun apa yang terjadi ketika sampai di depan kontrakan Claire menunggunya disitu Ya di dalam kamar Claire yang murka dengan kelakuan Kageno meluapkan amarahnya Dengan mencekik Kageno hingga ngeces Waduh marah kenapa ya dia Iya ternyata selama ini Kageno selalu menghina dan ingkar janji perihal pulang kampung bersama Dan saat ini Claire memberikan tiket kursi khusus untuk menonton pertandingannya nanti Claire berharap Kageno akan menonton dan belajar Jika tidak habislah sudah si Kageno Waduh ternyata galak juga nih si Claire Tapi tenang bro segala galaknya seorang kakak pasti akan membantu jika adiknya sedang dalam kesulitan Lanjut Di sisi lain Alexia terkejut dengan kepindahan Beta yang mendadak Si pelayan bilang Beta pindah tempoh hari Lalu menitipkan pesan sebagai alasan dimana Beta sedang melakukan penelitian di luar negeri Iya Beta meninggalkan sebuah amplop untuk Alexia yang berisi data-data Mengenai bisnis utama kerajaan Oriana dan organisasi agami bahkan hubungan antar kerajaan Iya alhasil kini Alexia akan bergerak seorang diri Sementara itu acara festival pertandingan bela diri akan segera dimulai Kageno sambil membawa sebunggu Surabi berbagai macam rasa Mulai memasuki ruangan Hyper PIP menggunakan tiket pemberian dari sang kakak Pelayan ruang PIP mengantar Kageno sampai ke tempat duduknya Namun tempat duduknya bersampingan dengan Iris Tadinya Kageno mau pergi dan bilang salah kursi Namun Iris mengenal Kageno yang merupakan adik dari Claire Dan bilang bahwa Kageno tidak salah kursi Duduklah dia Eh tiba-tiba Iris meminta maaf karena telah merepotkan Kageno sebelumnya Perihal masalah Alexia dan Zenon Waduh si Kageno kaget tuh karena hal itu akan merusak pencitraan karakter figurannya Dimana Iris yang memiliki status tinggi menundukkan kepala di hadapan orang-orang Iya Iris berharap Kageno akan terus berteman baik dengan Alexia meskip telah menjadi mantan Namun Kageno berkata bahwa hubungannya hanya sekedar tukang mungut koin Heranlah itu si Iris Gak ngerti apa maksudnya Dan Iris makin heran ketika Kageno lanjut cerita Bahwa dirinya bagaikan anjing yang akan menangkap tongkat ketika dilempar Iya kali ini Iris mulai paham apa maksud dari Kageno Ternyata Alexia dan Kageno memiliki peliharaan seekor anjing Ini pembicaraan ko makin ngaco aja Eh tiba-tiba ciwi disamping bertanya pada Iris Siapa peserta yang menarik perhatian bagi Iris Iya Iris menjawab Anerose lah yang menarik perhatiannya Sebab Anerose merupakan mantan tujuh ahli pedang Pelgalta Eh tiba-tiba cowok disampingnya berkata bahwa ia berharap Iris akan memenangkan pertandingan Untuk mengangkat lagi derajat aliran Dewa Beladiri yang lagi menurun Iya hal tersebut membuat Iris sedikit jengkel Namun ia tetap bersabar lalu berkata dengan lantang bahwa ia akan menjadi juara di festival Beladiri ini Di salah-salah pembicaraan Kageno bertanya bagaimana pendapat Iris mengenai orang biasa Iya Iris menjawab bahwa ia tidak tahu karena belum pernah melihat pertandingannya Namun dua orang disamping berpendapat bahwa orang biasa hanya memiliki kecepatan doang Sedangkan kemampuannya 0 Dan tiap pertandingan yang dimenangkan cuma kebetulan Mereka semua memastikan seorang biasa akan kalah kali ini Iya hal tersebut membuat Kageno senang Sebab kesannya untuk si pemuda biasa terkendali dengan sempurna Iris pun berkata kembali bahwa ada satu orang lagi yang menarik perhatiannya Yaitu Beatrix Sang Elb yang memiliki judukan Dewi Perang Tak berlangsung lama Kageno pergi izin ke toilet karena waktunya untuk bertanding Ketika berjalan Kageno merasakan kehadiran Beatrix di belakang Iya Kageno berpura-pura tidak menyandarinya Namun ia berharap bisa berbicara dengan aura jika memang Beatrix sesama orang kuat Namun sayangnya saat ini Kageno hanya karakter figuran Tak berlangsung lama Beatrix menyapa Kageno pura-pura kaget Lagi-lagi Beatrix bertanya tentang sosok api yang mirip dengannya Namun Kageno bilang kagak tahu dan belum menemukannya Lalu karena Surabi milik Beatrix kebanyakan Ia memberikan satu untuk Kageno Eh tapi ini si Kageno malah memberikan balik dengan Surabi miliknya Yang lebih hangat dibanding milik Beatrix Serius begitu bang ceritanya? Enggak sih sebenarnya yang lebih hangat yang punya tetangga Lanjut! Sementara itu Iris heran dengan Dom Ketas Hogi yang tiba-tiba duduk di kursi milik Kageno Dom disini mencoba ngegombalin Iris Iya Iris menjawab dengan siniran bahwa Dom sudah memiliki tunangan Kemudian Dom bertanya kenapa Klaus alias Sang Raja Midgar tidak hadir Ia Iris menjawab bahwa ayahnya akan mulai menonton esok hari Karena pertandingan akan dimulai Pembicaraan pun berlanjut membicarakan siapa yang akan menang antara Anerose dan si orang biasa Dom sudah jelas memihak Anerose namun tidak bagi Iris Instingnya mengatakan bahwa si orang biasa memiliki aura yang aneh Tidak terlihat kuat namun tidak memiliki ciri khas sebagai orang yang lemah Terlihat jelas dari soratan mata seorang biasa yang tak ragu dengan kemenangan yang pasti Ia Iris menyebutnya sebagai kepercayaan diri yang mutlak Dom sangat penasaran seperti apa kekuatan kepercayaan diri mutlaki yang dimaksud Iris Surpay membuktikan pertandingan dimulai dengan serangan kilat dari Anerose Namun dengan santui ditangkis Kemudian Anerose memberikan serangan beruntun menutup celah bagi si orang biasa Namun dengan sekejap si orang biasa berada di belakang Lalu berkata bahwa itu hanyalah bayangan Serangan balik pun dilancarkan dengan melempar Anerose ke udara Kemudian serangannya lebih cepat dari kilat pun dilancarkan Ia Anerose sempat kaget jika saja si orang biasa mengalir di sihir di pedangnya Kelar sudah hidup Anerose Anerose mengakui kekuatan si orang biasa berada di tingkat yang tidak logis Meski begitu Anerose tak menyerah langsung terdiam menunggu serangan Ia Dom yang sedang memperhatikan paham betul apa yang dilakukan Anerose Terdiam karena mengincar serangan counter Namun semua itu percuma Anerose yang berniat mengimbangi kecepatan si orang biasa Untuk melakukan counter malah membalik Dan pertarungan pun berakhir dengan hasil Anerose yang tiga lepak seketika Alhasil Surpay membuktikan bahwa insting dari Iris benar-benar nyata Namun kini mereka mulai curiga Siapakah si orang biasa? Kenapa orang sekuat dirinya tak terkenal? Gaya berpedangnya pun sangat asing di mata mereka Ia Dom menganggap ayunan pedang melalui si orang biasa nampak sangat indah Mengingat lawan seorang biasa selanjutnya adalah Iris Dom bertanya apakah Iris akan menang melawannya Ia Iris pun menjawab bahwa gaya pedangnya memang tak begitu indah Namun keindahan bukanlah penentu dalam suatu pertarungan Iris yakin akan menang dan mengungkap apa yang ia semunyikan dibalik kekuatan yang tak logis Karena sudah waktunya untuk bertanding Iris pun izin pergi Kemudian Dom memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki seorang biasa Karena ia curiga seorang biasa merupakan anggota Shadow Garden Akan gawat jika Shadow Garden mencampuri tujuan Dom yang sampai saat ini saya pun belum tahu Si orang biasa atau lebih tepatnya si Kageno yang hendak pulang di hampiri Anerose Anerose meminta maaf atas pendapatnya yang menganggap lemah Hal ini menjadi pelajaran baginya Ketika Kageno akan pergi Anerose bertanya siapa dirimu dari mana kamu mendapatkan kekuatan sehebat itu Iya dengan penuh drama Kageno berkata bahwa ia hanyalah orang bodoh yang terobsesi dengan kekuatan hingga kehilangan segalanya Anerose menawarkan Kageno untuk menjadi pejabat di Pegalta Lagi-lagi dengan penuh drama Kageno berkata Tidak mau karena hal tersebut terlalu menyelokan bagiku Tapi ini loh ganggu banget bro dari tadi Di selat-selat drama yang mencowokan ini Si Jagger teriak-teriak digusur Hansi mungkin karena ngutang muluk kayaknya Sementara itu di sisi lain Iris menumbangkan lawannya hingga membuat sebuah legokan yang cukup dalam Ketika melihat sosok Patrick Iris langsung berlari mengejarnya Dengan santuinya Patrick keluar berjalan sambil makan surabi Iris menyapa dengan menyebut Patrick sebagai Dewi Perang Namun Iris nampak heran ketika Patrick menawarkan surabi padanya Lanjut Kageno pulang dengan penuh kebahagiaan karena telah sukses melakukan drama yang sesuai ekspetasinya Dan drama selanjutnya akan kelima ketika waktunya tiba melawan pemilik gelar kesatria nomor 1 di Midgari yaitu Iris Namun apa yang terjadi ketika tiba dikontrakan lagi-lagi Claire menunggu di depan pintu Sementara itu di sekolah Akademi Midgari yang hancur belum diperbaiki Kita diperiakan sosok Rose yang sedang bersiap untuk memulai pergerakan Sore harinya menjelang malam cuaca nampak menung Iris berlatih untuk persiapan pertarungan besok melawan si pemuda biasa Kemudian Iris teringat masa lalunya dimana saat ia kecil mendapat banyak pujian Telah mengalahkan komandan batalion hanya dengan satu kali serangan Lalu saat beranjak dewasa Iris menjadi kebanggaan aliran Dewa Beladiri Kerajaan Midgar Karena selalu memenangkan berbagai turnamen Hingga diterima menjadi ketua pasukan kesatria Iris semakin dibanggakan oleh seluruh penduduk Midgar Namun suatu hari setelah insiden kemunculan apa yang merupakan anggota Shadow Garden Seluruh kepercayaan para kesatria menurun terhadapnya Dan saat kejadian penyerangan di Akademi Iris tak bisa melakukan apapun tanpa sihir Dan para kesatria melarang Iris bertindak Karena Iris tak berdaya jika tanpa sihir Kemudian sang ayah melarang Iris untuk berurusan dengan masalah negeri tetangga terutama gereja Iya sang ayah berkata bahwa tindak gegabah akan menambah musuh Meski Iris melakukan tindakan yang benar Sang ayah pun menegaskan apakah Iris rela memilih pilihan yang membahayakan negeri Sontak Iris terdiam tak sanggup berkata apa-apa Namun saat ini ia paham dengan sikap ayahnya yang merupakan sebuah ketakutan Karena tidak memiliki sosok kesatria yang bisa diandalkan Lebih tepatnya kepercayaan sang ayah terhadap kemampuan Iris sangatlah menurun Maka dari itu Iris akan membuktikan bahwa dirinya memiliki kekuatan yang bisa diandalkan kembali Dengan cara memenangkan turnamen bela diri Lanjut di hari berikutnya Kageno menikmati tempat duduk VIPnya Sambil mengusuruput secanggir kopi yang dituangkan oleh pelayan Iris datang untuk melihat pertandingan kelahir sekaligus hari ini ia juga akan bertanding Iris berbincang dengan Kageno kopinya terlihat menikmat Dan aroma kopinya itu sangat menyentuh sampai keliang hati sanubari Namun sayangnya Iris tak suka pahit Kageno pun menyarankan Iris untuk menambahkan gula dan dicampur susu Dua orang di samping yang mendengar dari ekspresinya terlihat kagak percaya dengan omongan si Kageno Namun Iris yang penasaran mulai mencobanya dan Aw sungguh nikmat Tak berlangsung lama terjadi keributan ada seorang Ciwi yang ingin ikut duduk di kursi VIP namun kagak punya tiket Iris yang melihatnya langsung menghampiri dan bilang bahwa si Ciwi merupakan orang yang ia undang Namun ketika Iris bilang bahwa si Ciwi ini merupakan Beatrix sang Dewi Beladiri Ali pedang api yang legendaris Mereka langsung bersikap baik layaknya memperlakukan Beatrix seperti seorang putri Iya Beatrix disini sambil duduk menanyakan keberadaan sosok api yang mirip dengannya Namun mereka bilang tidak tahu bahkan Iris juga Iya sambil ngopai si Kageno berbicara di dalam hati bahwa ia juga ingin dibilang si legendaris Nampaknya akan keren jika karakter figuran dibilang seperti itu Eh tiba-tiba ketika mereka bertanya siapa sosok pertarung yang mencuri perhatian Beatrix Beatrix menjawab Kageno lah yang mencuri perhatiannya Sontak semua orang memandang ke arah Kageno dengan wajah heran Kageno bilang tidak mungkin Dua orang di sampingnya pun ikut berpendapat Kageno memanglah orang yang jujur Namun kekuatannya di bawah rata-rata Bahkan Kageno tak bisa sebanding dengan kakaknya ia itu kelahir Iris yang merasa tak enak berkata bahwa itu adalah pendapat langsung dari sang ahli pedang legendaris Iya mereka berbisik mata si ahli pedang mulai rabun menilai kemampuan orang lain Dan mereka mulai tak percaya bahwa Beatrix adalah asli Namun karena Iris yang mengundangnya mereka menghargainya Kageno pun mulai menilai di dalam hati Bahwa Beatrix terlihat seperti karakter figuran Yang terlihat polos tanpa hiasan Maka dari itu banyak yang tak sadar kekuatan asli yang bersemayang di dalam tubuh mungil seorang elf Di sisi lain kita diperlihatkan Dom sedang memberikan suatu obat terhadap Raja Oriana Dom berkata bahwa efektivitas obatnya mulai habis Lalu bertanya pada antek-anteknya apakah ada cara lain untuk membuat Raja Oriana beraroma harum Ya Dom mendugaskan untuk memakai parfum agar tidak ketahuan bahwa Raja Oriana saat ini dijadikan sebagai bonekanya Dom sangat yakin malam ini Rose akan datang sebagai kunci dari semua tujuannya Di mana Rose dipastikan telah kerasukan iblis sebagai hasil penelitian sekte dan tak lama lagi ia akan ditanggap Ya Dom berencana menggunakan Raja Oriana untuk membunuh Raja Midgar Setelah itu perang antar dua negara akan terjadi dan kerajaan Oriana sudah dipastikan akan runtuh Dom sudah mempersiapkan bonekanya untuk penerus Raja Midgar Dan ia akan menjalankan rencananya saat Iris sedang bertanding Namun ada satu hal yang ia khawatirkan yaitu si pemuda biasa Tak ada info yang bisa digali darinya Mesih begitu Dom sudah mempersiapkan pasukan untuk bersiaga Eh tiba-tiba ketika Dom berjalan Beatrix bilang bau Sontak Dom langsung panik mendorong Raja Oriana ke belakang Menyuruh para penjaga untuk menangkap Beatrix Karena berbicara tidak sopan Iris pun memberitahu siapa sebenarnya Beatrix Dom kaget ketika mendengar Beatrix merupakan Dewi Beladiri Sang Ali Pedang Legendaris Dom berpikir mungkin saja Beatrix merupakan sosok yang mampu membangkitkan darah pahlawan Iya Dom semakin panik mana bisa ia menghabisinya Karena Beatrix disini sudah dipastikan lebih kuat dari Iris Dan jika begini Dom takkan mungkin bisa melancarkan rencananya Meski begitu satu-satunya harapan yaitu kedatangan Rose Dan Dom akan kembali ke rencana semula Eh tiba-tiba Dom melihat Kageno berjalan dengan aneh Iya seperti biasa si Kageno akan pergi ke toilet Dom menghela nafas lalu berkata Ngapain juga harus mengurusi orang bodoh seperti dia Waduh kalau udah tau si Kageno adalah sedo Kayaknya si Dom bakalan kejang-kejang deh Lanjut Kita pun diperlihatkan pertandingan Claire yang dimenakan olehnya Claire disini diakui kemampuannya oleh Iris Namun Dom tidak tertarik karena Claire tidak selepal dengan Iris Iris berjalan menuju arena Semua orang mendukung Iris Di dalam hati Iris berkata Ia ingin semua orang tetap berpikir bahwa selama ada Iris kota akan aman Maka dari itu dukungan mereka akan dijadikan sebuah kekuatan baginya Untuk memenangkan pertandingan melawan si pemuda biasa Di arena terlihat cuaca nampak mendung Iris menatap si pemuda biasa Dan di dalam hatinya Iris berkata Bahwa ia akan mengungkap di balik kekuatan yang dimiliki si pemuda biasa Iris akan menyerang dengan kekuatan penuh Sebelum si pemuda biasa menunjukkan apa yang ia sembunyikan Ia Iris akan membeleskannya dengan sekali serangan Namun apa yang terjadi ketika pertandingan dimulai tiba-tiba kepala Iris terputus Yang ternyata itu hanyalah halusinasi Iris belaka Sambil memandang ke arah si pemuda biasa Iris benar-benar dibuat heran Halusinasinya itu nampak seperti benar-benar nyata di matanya Dan ia baru sadar menjauh dari si pemuda biasa Iris pun bangkit kembali dan sadar bahwa ketakutan yang membuatnya berhalusinasi Maka dari itu Iris akan maju tak gendar Namun lagi-lagi Iris terbayang kakinya terputus Sementara itu di sisi lain Rose menyamar memasuki ruang arena mencari keberadaan sang ayah Namun apa yang terjadi Rose melihat mayat-mayat pasukan sekte bergeletakan Yang ternyata semua itu ulah dari pasukan Chiwisedou Beta berkata pada Rose untuk segera tuntaskan tugasnya Kembali pada Iris Dengan tetapannya saja membuat Iris terus berhalusinasi Dan hanya sedikit pergerakan dari si pemuda biasa lagi-lagi Iris berhalusinasi Ya Iris kini baru menyadari bahwa kekuatan si pemuda biasa bukanlah berasal dari sebuah artepak atau trik Melainkan kekuatan asli yang dimilikinya Kageno menatap dan heran apa yang dilakukan Iris Padahal ia sendiri belum melakukan apa-apa Tiba-tiba Iris berhalu kembali dimana semua penonton memaki dan merendahkan Iris Sontah saja Iris langsung marah meluapkan energi sihir yang sangat besar Kali ini Iris takkan ragu, takkan taku, takkan gentar, takkan munur, takkan berhalu Namun apa yang terjadi Iris langsung terdiam dan heran melihat lengan Kageno tanpa pedang Malahan pedangnya masih di dalam sarung Kemudian Kageno dengan mudah menangkis pedang Iris lalu mengunci Iris Ya Iris olohok akan kekalahannya Hujan pun mulai turun seakan-akan mewakili tangisan Iris yang kalah Sementara itu sang ayah yang melihat langsung menghela nafas dan pergi dari tempat duduknya Sedangkan Do masih terpelongok tak percaya Iris di kalahkan tanpa melakukan apapun Namun bagi Patrick si pemuda biasa nampak keren dan ia ingin sekali menjadi lawannya Tak berlangsung lama Rose datang menghampiri sang ayah Jelas Dom senang, Dom menyambutnya dengan sopan Rose berlutut meminta maaf pada sang ayah atas segala perlakuannya Rose sadar ia salah Namun Rose menyatakan sebagai seorang putri ia akan menempuh jalan yang dipercayanya Sang ayah pun tersenyum lalu berkata bahwa ia telah memaafkan Sontak saja Rose langsung menangis dan tak ragu untuk menyerang Namun apa yang terjadi Ya sang ayah akhirnya meninggal di tangan Rose Jelas Dom heran melihat Rose yang tak memiliki keraguan saat membunuh ayahnya Dan tiba-tiba Dom kaget melihat Rose bersiap untuk mengakhiri dirinya sendiri Sontak Dom langsung menyuruh pasukannya untuk menghentikan Rose Tiba-tiba si pemuda biasa datang mengingatkan Rose dengan seseorang yang ia kagumi saat kecil Dan tak berlangsung lama sang Shadow pun menunjukkan wujud aslinya Rose menyebut Shadow sebagai sang pembunuh perampok stilis Jelas Shadow heran begitu pun yang lainnya Rose berkata bahwa Shadow lah sosok yang memiliki teknik pedang indah Yang membuatnya tertarik menjadi alih pedang Ya kita pun diperlihatkan masa lalu dari Rose Dimana sosok bertopeng membantai para perampok yang menculik Rose saat kecil Ya sosok bertopeng itu merupakan sang Shadow Rose iri dengan sang Shadow yang sedari dulu menempuh jalan untuk memberantas perampok Namun dirinya malah terpuruk hingga memilih jalan kematian Shadow pun berkata bahwa pertarungan belumlah usai Sontak Rose langsung melihat mayat ayahnya Lalu bergerak kembali menyuruh seluruh anggota OSIS untuk kabur Doom yang panik menyuruh pasukan untuk mengejar Rose lalu membunuh Shadow Namun semua pasukan telah dibantai habis oleh para ciwi Shadow Tiba-tiba Beatrix akan melakukan sesuatu dan Shadow pun tersenyum Benturan pedang mereka berdua membuat sekitaran menjadi hancur Sementara itu Iris yang melihat kehadiran sang Shadow begitu murka ingin melawannya Di sisi lain kita diperlihatkan Raja Midgar yang sedang melihat situasi kota yang kacau balau Sang Raja menyuruh para kesatria untuk mengevakuasi para warga Doom Ketershoek dikabarkan telah kabur duluan menuju Oriana menggunakan kereta kuda Lalu bagaimana dengan jenajah sang Raja Oriana Ya mayat Raja Oriana telah berhasil diamankan Sang Raja Midgar menyuruh para kesatria untuk mengirim jenajah Raja Oriana ke kota Oriana lewat Marques Grand Kesatria sempat komplain karena hal ini akan memicu perang antar kerajaan Ya sang Raja Midgar pun berkata bahwa ia juga sedang mempersiapkan sesuatu Meski nyatanya sudah tak bisa melawan kegelapan yang sudah menyelimuti dunia ini begitu pekat Kembali pada Kageno, pertarungan nampak begitu sengit sama-sama memiliki kecepatan yang sangat tinggi Namun itu bohong, Kageno melangkah dan dengan sekejap berada di belakang Batrix Itu artinya tak ada satupun orang yang mampu melampaui kecepatan Kageno Batrix sangat heran dengan kecepatan Kageno yang benar-benar tak kasat pemata Eta berlangsung lama muncul Iris dari belakang Kageno Iris dengan sebuah pedang mitril menyatakan akan ikut bertarung Kageno pun tertawa menertawakan Iris yang bergantung pada sebuah artefak Sontak Iris murka langsung menyerang Kageno Namun sayang serangannya percuma dan Kageno hanya tersenyum sambil berkata Bahwa pertarungan ini cocok untuk hiburan festival Sementara itu kita diperlihatkan Claire yang sibuk mencari keberadaan adiknya alias Kageno Lalu di sisi lain lagi Rose nampak kebingungan tak tahu lagi apa yang harus dilakukannya Ketika Rose kehilangan arah dan tujuan Alfa datang menghampiri Sementara itu Kageno sibuk bertarung di tengah kota tanpa disadari oleh warga sekitar Karena saking cepatnya pertempuran mereka berdua Dan kali ini Kageno nampak bahagia menggunakan senjata lingis untuk melawan mereka berdua Kembali pada Rose Saat ini Rose diberi dua pilihan oleh Alfa Bertarung sendirian atau bertarung bersama Shadow Garden Sebelum menjawab Rose bertanya apakah Shadow Garden akan menolong Oriana Alfa menjawab bahwa Shadow Garden takkan membantu Rose yang sekarang Jika ingin menolong Oriana maka buktikanlah bahwa Rose layak Dalam artian untuk nilai diri Rose dan nilai Oriana Rose yang bingung pun bertanya kembali apakah Oriana bisa diselamatkan Alfa dengan santui menjawab semua tergantung dirimu sendiri Sontak Rose berpikir lalu teringat sosok Kageno, Shadow, Dom, Sang Ayah Bahkan sosok pahlawan di masa kecil Ia Rose pun menjawab bahwa ia bersumpah akan bertarung bersama Shadow Lanjut pada pertarungan Kageno di atas kereta api yang sedang melaju Kageno mengeluarkan sihir yang tak mungkin digunakan oleh manusia biasa Iris terkejut menganggap sihir tersebut merupakan sihir dari bangsa pampir Ia Iris yang terjatuh bangkit kembali Sementara Kageno terus bertarung melawan Patrick hingga kembali ke tengah kota Saking cepatnya pertempuran mereka, Anerose yang berada di situ pun tak merasakan kehadiran mereka berdua Pertarungan terus berlanjut hingga naik ke atas tower Mau berapa kalipun Patrick menyerang takkan mampu menyentuh Kageno Namun kali ini Patrick terbiasa dengan serangan Kageno yang tiba-tiba di arah belakang Kageno memuji TNI pedang milik Patrick tapi sayang sihirnya sangat lapaya Kageno akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan sihir Namun serangan kejut dari Iris tiba di arah belakang Ya sekuat apapun serangan Iris dengan santui Kageno menangkisnya Kageno pun terus memanasi mereka berdua dengan berkata bahwa kekuatan pinjaman takkan mampu mengalahkannya Iris berbisik pada Patrick bahwa ia akan menghentikan pergerakan Shadow meski harus mengorbankan nyawa Dan untuk selanjutnya Iris mempercayakan serangan akhir pada Patrick Iris pun mulai menyerang dengan membabi buta Lalu melemparkan pedangnya untuk menghilangkan perhatian agar ia bisa menangkap Shadow Namun itu percuma Meski begitu saat ini Patrick bersiap menyerang dengan kekuatan penuh Dan beginilah yang terjadi Ya meski sudah terluka parah Iris tetap bangkit Lalu berkata pada Shadow bahwa sebentar lagi para kesatria akan datang mengepung Sudah dipastikan Shadow takkan lolos dan takkan bisa kabur dari kota Migar Sontak Shadow langsung tertawa dengan perkataan Iris barusan Ya kini Kageno menyelimuti kota Midgard dengan sihirnya Iris dan Patrick merinding melihat sihir sang Shadow yang di luar nalar Di sisi lain kita akhirnya diperlihatkan batang hidung Alexia yang ternyata sedang latihan sendirian Sambil merasakan energi sihir sang Shadow Alexia menyadari bahwa tiap latihan yang ia jalani akan percuma Namun meski begitu ia takkan berhenti mengikuti jalurnya Dan meski ia mati setidaknya Alexia telah memilih jalan yang sama Kembali pada Iris yang lemah tak berdaya di hadapan sihir sang Shadow yang tak terukur Bahkan takkan bisa ia lampaui Ya gue kira si Shadow mau ngancurin kota Migar Ternyata ia langsung menghilang sambil berkata pada para penonton di rumah Bahwa yang ia lakukan hanyalah untuk pamer saja Tapi lihat ini si Iris sangat kecewa dan frustasi karena takkan mungkin bisa setara dengan Shadow Ya semua insiden yang terjadi telah menjadi kabar berita Dimana Iris dan Patrick telah memukul mundur sang iblis Shadow Rose sang pengguna Raja Oriana masih belum ditemukan keberadaannya Sedangkan Shadow dianggap iblis yang masih belum diketahui motif dari semua insiden yang telah terjadi Ya berita tersebut ternyata dibaca oleh Sherry yang masih dendam terhadap Shadow yang telah membunuh ayah dirinya Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Do meminta maaf pada seseorang bahwa misinya telah gagal Namun selama kerajaan masih dalam genggaman sekte Do menjamin Rose akan kembali ke Oriana Karena takkan mungkin Rose menghiraukan negerinya begitu saja yang telah kehilangan sang Raja Sementara itu di sisi lain lagi Iris mengantar Patrick sampai ke stasiun kereta Patrick berpesan bahwa masih banyak di luar sana yang memiliki kekuatan di luar jangkauan manusia Ya Iris paham bahwa Patrick hanya ingin melerai karena Iris terlihat frustasi Namun Iris berkata bahwa dirinya takkan berdiam saja Kemudian kita pun diperlihatkan kesibukan para Chiwisedo Dimana Gamma sibuk dengan bisnisnya Beta sibuk membicarakan Kageno yang selalu keren dengan langkah-langkahnya pada saat insiden kemarin Eta sibuk dengan mencet-mencet yang entah apa yang ia pencet Epsilon akan menjalankan pekerjaan dengan baik demi Kageno Delta sibuk tetelekan sambil memanggil sang Sedo Jeta seperti biasa sibuk keliling dunia Sementara itu Kageno sibuk dengan sekolah di bangunan sementara Karena bangunan sekolah yang dulu masih dalam perbaikan Puluger so asik berbicara dengan Kageno membicarakan sihir sang Sedo yang sangat luar biasa Beranai-anai ia dapat pelukan Chiwi yang sedang ketakutan ketika itu Namun sayangnya pada waktu itu ia sedang pulang kampung Oh iya bro, satu lagi sibuk apa ya si Alpha Ya ternyata si Alpha sibuk mengurusi anggota baru Sedo Garden yaitu Rose Kini Rose dibawa ke markas besar yang ada di tengah hutan Untuk melakukan pelantikan sebagai anggota baru Chiwi Sedo yang ke-666 Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Ya akhirnya anime ini tamat untuk season pertamanya Waduh gue pasti merindukan nih anime soalnya seru banget bro Gue harap nih anime ada season 2-nya gitu Sumpah deh gue suka banget sama anime ini asli loh Kesannya itu loh bro, anime ini beda sama anime lain Gimana ya ngomongnya ya? Pokoknya mah gitu lah lah Tapi ada satu makna yang gue tangkap di anime ini Keadilan maupun kebaikan tak usah diumbar-umbar Jika ingin diungkapkan jangan dengan kata-kata bro Tapi dengan bukti dan tindakan Orang hebat bukan berarti orang yang memiliki segalanya Tapi orang hebat adalah orang yang tahu cara menggunakan apa yang kita punya Meskipun itu kecil Nah gue jadi kepikiran gitu bro Selama ini gue kira orang hebat tuh orang yang kaya memiliki segalanya bro Ternyata gue salah Yang hebat itu adalah orang yang punya duit 5 ribu perak Tapi bisa bertahan hidup selama satu minggu Asli gagil loh Orang kaya mana bisa kayak gitu Ya intinya mah harus selalu bersyukur Pergunakan apa yang kita punya sebijak mungkin Untuk mendapat sesuatu yang lebih besar Jadi wesio 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 Yang artinya kalau para rebanes jangan lupa like dan subreknya Karena itu merupakan kekuatan bagi saya Agar tetap bertahan melanjutkan channel ini Yang entah sampai kapan akan terus berdiri Terima kasih telah menonton Sayonara Gurban Salam dari Bang Muta Tanpa Gebulkan What's Wow 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 Wow